yuk disaksikan ya sebelumnya teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami yang lainnya dan tolong dukung channel kami ya dengan like, share, komen, dan subscribe oke kita akan melihat gambar teman-teman sendiri bisa mencari gambar ini dimana aja di google juga ada, di tempat lain juga ada gampang carinya oke disini bisa dilihat di gambar saya akan menjelaskan beberapa bagiannya sebelumnya yang warna merah ini yang saya tandai ini itu adalah bibir kemaluan bagian luar jadi dia yang menutup dari vaginanya itu tujuannya kan untuk melindungi yang warna hijau ini dia itu adalah bibir kemaluan bagian dalam dia lebih melindungi lagi di bagian dalamnya itu nah disini lihat yang warna biru ya itu ada namanya klitoris disini posisi dia itu dia banyak saraf disana dia seperti maaf penis, glan penis pada laki-laki jadi tempat sensitif tempat sensitif itu ya karena dia sama persarafannya banyak disitu terus kalian lihat yang warna kuning ini pas di bawah dari klitoris itu ada lubang kecil itulah tempat keluar dari kencing jadi ketika aliran darah darah kita itu disering oleh ginjal berkumpul di kandung kemih dia akan keluar melewati saluran kencing itu atau dalam kedokteran disebut dengan uretra nah yang ini yang warna hitam seringkari ini adalah bagian dari vagina itu dia yang namanya vagina terus ini ada yang kayak rumbe-rumbe ya kan yang saya bintik-bintikan ini itu yang disebut dengan selaput darah kalau misalnya dia belum pernah ada berhubungan itu dia masih utuh tapi kalau misalnya sudah ada berhubungan masuk sesuatu atau mungkin kecelakaan ya terantuk atau trauma ini bisa robek tapi kembali lagi tidak setiap perempuan itu punya selaput darah seperti ini perempuan itu berbeda-beda punya selaput darahnya seperti apa aja mungkin teman-teman bisa lihat video kami yang satu lagi yang tentang keperawanan dalam kesehatan selanjutnya kita melihat dari sebentar ya ini dia kita melihat dari kalau misalnya tubuh kita dipotong tengah ini dia gambarannya disini ini adalah kandung kemih bentar ini yang warna hijau ya ini kandung kemih kita ini dia saluran kencing tadi uretra yang warna biru disini letak klitoris tadi yang warna merah kalian bisa lihat himen himen itu dalam kedokteran dalam bahasa biasa disebut juga dengan selaput darah nah inilah yang di himen itu ini ya dia sedikit aja ini dia binti binti cuma lembaran tipis yang menutupi sedikit permukaan vagina ketika masuk sesuatu itu yang menyebabkan dia robe ini liang vagina warna kuning nih ya ini mulut rahim dan inilah rahim ini yang dikatakan dengan sel telur warna hitam ini yang disebut dengan tuba falopi seringnya kalau misalnya kita keputihan dan ditakutkan itu bisa infeksinya naik ke atas mengenai tuba falopinya ini jadi kalau kena di situ rusak tuba falopinya ada rambut-rambutnya untuk mengantarkan sel telur susah jadi dia ketemu sama sel sperma terganggu lah kesuburannya kalau yang di belakang ini anus ya teman-teman ini usus besar ini rectum tempat pengumpulan pup sebelum dia keluar lewat anus oke mungkin itu tadi sedikit informasi dari kami mudah-mudahan bermanfaat ini sebatas untuk memberi tahu yang mana sih bagian-bagiannya kalau semisalnya teman-teman masih ada yang dibingungkan kritik saran atau mau request nih kita membahas tentang apa silahkan tulis di bawah ya teman-teman jangan lupa teman-teman dukung channel kami dengan like, share, komen, dan subscribe bye-bye teman-teman halo teman-teman selamat datang di channel kami dokter Suci Nasir kembali lagi dengan saya dokter Suci Arianti teman-teman jadi ada nih teman kita perempuan tapi beliau ini tidak tahu yang mana sih yang vagina mana yang selaput darah itu sebelah mana nah kali ini kami akan membantu untuk menjelaskan dari gambar tentunya gambar ini dari manekin ya enggak intinya jangan berpikiran negatif ini hanya untuk pelajaran untuk mengetahui yang mana bagian-bagiannya yuk disaksikan ya sebelumnya teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami yang lainnya dan tolong dukung channel kami ya dengan like, share, komen, dan subscribe oke kita akan melihat gambar teman-teman sendiri bisa mencari gambar ini di mana aja di Google juga ada di tempat lain juga ada gampang carinya oke disini bisa dilihat di gambar saya akan menjelaskan beberapa bagiannya sebelumnya yang warna merah ini yang saya tandai ini itu adalah bibir kemaluan bagian luar jadi dia yang menutup dari vagina itu tujuannya kan untuk melindungi yang warna hijau ini dia itu adalah bibir kemaluan bagian dalam dia lebih melindungi lagi di bagian dalamnya itu nah disini lihat yang warna biru ya itu ada namanya klitoris disini posisi dia itu dia banyak saraf disana dia seperti maaf penis glan penis pada laki-laki jadi tempat sensitif tempat sensitif itu ya karena dia sama persarafannya banyak disitu terus kalian lihat yang warna kuning ini pas di bawah dari klitoris itu ada lubang kecil itulah tempat keluar dari kencing jadi ketika aliran darah darah kita itu disering oleh ginjal berkumpul di kandung kemih dia akan keluar melewati saluran kencing itu atau dalam kedokteran disebut dengan uretra nah yang ini yang warna hitam saya ringkari ini adalah bagian dari vagina itu dia yang namanya vagina terus ini ada yang kayak rumbu-rumbu ya kan yang saya bintik-bintikan ini itu yang disebut dengan selaput darah kalau misalnya dia belum pernah ada berhubungan itu dia masih utuh tapi kalau misalnya sudah ada berhubungan masuk sesuatu atau mungkin kecelakaan ya terantuk atau trauma ini bisa robek tapi kembali lagi tidak setiap perempuan itu punya selaput darah seperti ini perempuan itu berbeda-beda punya selaput darahnya seperti apa aja mungkin teman-teman bisa lihat video kami yang satu lagi yang tentang keperawanan dalam kesehatan selanjutnya kita melihat dari sebentar ya ini dia kita melihat dari kalau misalnya tubuh kita dipotong tengah ini dia gambarannya disini ini adalah kandung kemih bentar ini yang warna hijau ini yang warna hijau ini kandung kemih kita ini dia saluran kencing tadi uretra yang warna biru disini letak klitoris tadi yang warna merah kalian bisa lihat himen himen itu dalam kedokteran dalam bahasa biasa disebut juga dengan selaput darah nah inilah yang di himen itu ini ya dia sedikit aja ini dia binti binti cuma lembaran tipis yang menutupi sedikit permukaan vagina ketika masuk sesuatu itu yang menyebabkan dia robek ini liang vagina warna kuning ini mulut rahim dan inilah rahim ini yang dikatakan dengan sel telur warna hitam ini yang disebut dengan tuba falopi seringnya kalau misalnya kita keputihan dan ditakutkan itu bisa infeksinya naik ke atas mengenai tuba falopinya ini jadi kalau kena disitu rusak tuba falopinya ada rambut-rambutnya untuk mengantarkan sel telur susah jadi dia ketemu sama sel sperma terganggu lah kesuburannya kalau yang di belakang ini anus ya teman-teman ini usus besar ini rectum tempat pengumpulan pup sebelum dia keluar lewat anus oke mungkin itu tadi sedikit informasi dari kami mudah-mudahan bermanfaat ini sebatas untuk memberitahu yang mana bagian-bagiannya kalau semisalnya teman-teman masih ada yang dibingungkan kritik saran atau mau request kita membahas tentang apa silahkan tulis di bawah ya teman-teman jangan lupa teman-teman dukung channel kami dengan like share komen dan subscribe bye-bye teman-teman halo teman-teman selamat datang di channel kami dokter suci nasir kembali lagi dengan saya dokter suci arianti teman-teman jadi ada nih teman kita perempuan tapi beliau ini tidak tahu yang mana sih yang vagina mana yang selaput darah itu sebelah mana nah kali ini kami akan membantu untuk menjelaskan dari gambar tentunya gambar ini dari manekin ya gak intinya jangan berpikiran negatif ini hanya untuk pelajaran untuk mengetahui yang mana bagian-bagiannya yuk disaksikan ya sebelumnya teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami yang lainnya dan tolong dukung channel kami ya dengan like share komen dan subscribe oke kita akan melihat gambar teman-teman sendiri bisa mencari gambar ini dimana aja di google juga ada di tempat lain juga ada gampang carinya oke disini bisa dilihat di gambar saya akan menjelaskan beberapa bagiannya sebelumnya yang warna merah ini yang saya tandai ini itu adalah bibir kemaluan bagian luar jadi dia yang menutup dari vagina itu tujuannya untuk melindungi yang warna hijau ini dia itu adalah bibir kemaluan bagian dalam dia lebih melindungi lagi di bagian dalamnya itu nah disini lihat yang warna biru ya itu ada namanya klitoris disini posisi dia itu dia banyak saraf disana dia seperti maaf penis glan penis pada laki-laki jadi tempat sensitif tempat sensitif itu ya karena dia sama persarafannya banyak disitu terus kalian lihat yang warna kuning ini pas di bawah dari klitoris itu ada lubang kecil itulah tempat keluar dari kencing jadi ketika aliran darah darah kita itu disering oleh ginjal berkumpul di kandung kemih dia akan keluar melewati saluran kencing itu atau dalam kedokteran disebut dengan uretra nah yang ini yang warna hitam seringkari ini adalah bagian dari vagina itu dia yang namanya vagina terus ini ada yang kayak rumbe-rumbe ya kan yang saya bintik-bintikkan ini itu yang disebut dengan selaput darah kalau misalnya dia belum pernah ada berhubungan itu dia masih utuh tapi kalau misalnya sudah ada berhubungan masuk sesuatu atau mungkin kecelakaan ya terantuk atau trauma ini bisa robek tapi kembali lagi tidak setiap perempuan itu punya selaput darah seperti ini perempuan itu berbeda-beda punya selaput darahnya seperti apa aja mungkin teman-teman bisa lihat video kami yang satu lagi yang tentang keperawanan dalam kesehatan selanjutnya kita melihat dari sebentar ya ini dia kita melihat dari kalau misalnya tubuh kita dipotong tengah ini dia gambarannya disini ini adalah kandung kemih bentar ini yang warna hijau ya ini kandung kemih kita ini dia saluran kencing tadi uretra yang warna biru disini letak klitoris tadi yang warna merah kalian bisa lihat himen himen itu dalam kedokteran dalam bahasa biasa disebut juga dengan selaput darah nah inilah yang di himen itu ini ya dia sedikit aja ini dia binti binti cuma lembaran tipis yang menutupi sedikit permukaan vagina ketika masuk sesuatu itu yang menyebabkan dia robe ini liang vagina warna kuning ini mulut rahim dan inilah rahim ini yang dikatakan dengan sel telur warna hitam ini yang disebut dengan tuba falopi seringnya kalau misalnya kita keputihan dan ditakutkan itu bisa infeksinya naik ke atas mengenai tuba falopinya ini jadi kalau kena di situ rusak tuba falopinya ada rambut-rambutnya untuk mengantarkan sel telur susah jadi yang ketemu sama sel sperma terganggu lah kesuburannya kalau yang di belakang ini anus ya teman-teman ini usus besar ini rectum tempat pengumpulan pup sebelum dia keluar lewat anus oke mungkin itu tadi sedikit informasi dari kami mudah-mudahan bermanfaat ini sebatas untuk memberitahu yang mana bagian-bagiannya kalau misalnya teman-teman masih ada yang dibingungkan kritik saran atau request kita membahas tentang apa silahkan tulis di bawah ya teman-teman jangan lupa teman-teman dukung channel kami dengan like share komen dan subscribe bye teman-teman halo teman-teman selamat datang di channel kami dokter suci nasir kembali lagi dengan saya dokter suci arianti teman-teman jadi ada nih teman kita perempuan tapi beliau ini tidak tahu yang mana sih yang vagina mana yang selaput darah itu sebelah mana nah kali ini kami akan membantu untuk menjelaskan dari gambar tentunya gambar ini dari manekin intinya jangan berpikiran negatif ini hanya untuk pelajaran untuk mengetahui yang mana bagian-bagiannya yuk disaksikan ya sebelumnya teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami yang lainnya dan tolong dukung channel kami ya dengan like share komen dan subscribe oke kita akan melihat gambar teman-teman sendiri bisa mencari gambar ini dimana aja di google juga ada di tempat lain juga ada gampang carinya oke disini bisa dilihat di gambar saya akan menjelaskan beberapa bagiannya sebelumnya yang warna merah ini yang saya tandai ini itu adalah bibir kemaluan bagian luar jadi dia yang menutup dari vagina itu tujuannya kan untuk melindungi yang warna hijau ini dia itu adalah bibir kemaluan bagian dalam dia lebih melindungi lagi di bagian dalamnya itu nah disini lihat yang warna biru itu ada namanya klitoris disini posisi dia itu dia banyak saraf disana dia seperti maaf penis gelan penis pada laki-laki jadi tempat sensitif tempat sensitif itu ya karena dia sama persarafannya banyak disitu terus kalau lihat yang warna kuning ini pas di bawah dari klitoris itu ada lubang kecil itulah tempat keluar dari kencing jadi ketika aliran darah darah kita itu disering oleh ginjal berkumpul di kanung kemih dia akan keluar melewati saluran kencing itu atau dalam kedokteran disebut dengan uretra nah yang ini yang warna hitam seringkari ini adalah bagian dari vagina itu dia yang namanya vagina terus ini ada yang kayak rumbe-rumbe ya kan yang saya bintik-bintikan ini itu yang disebut dengan selaput darah kalau misalnya dia belum pernah ada berhubungan itu dia masih utuh tapi kalau misalnya sudah ada berhubungan masuk sesuatu atau mungkin kecelakaan ya terantuk atau trauma ini bisa robek tapi kembali lagi tidak setiap perempuan itu punya selaput darah seperti ini perempuan itu berbeda-beda punya selaput darahnya seperti apa aja mungkin teman-teman bisa lihat video kami yang satu lagi yang tentang keperawanan dalam kesehatan selanjutnya kita melihat dari sebentar ya ini dia kita melihat dari kalau misalnya tubuh kita dipotong tengah ini dia gambarannya disini ini adalah kandung kemih bentar ini yang warna hijau ya ini kandung kemih kita ini dia saluran kencing urethra yang warna biru disini letak klitoris tadi yang warna merah kalian bisa lihat himen himen itu dalam kedokteran dalam bahasa biasa disebut juga dengan selaput darah nah inilah yang di himen itu ini ya dia sedikit aja ini dia binti cuma lembaran tipis yang menutupi sedikit permukaan vagina ketika masuk sesuatu itu yang menyebabkan dia robek ini liang vagina warna kuning ini mulut rahim dan inilah rahim ini yang dikatakan dengan sel telur warna hitam ini yang disebut dengan tuba falopi seringnya kalau misalnya kita keputihan dan ditakutkan itu bisa infeksinya naik ke atas mengenai tuba falopinya ini jadi kalau kena disitu rusak tuba falopinya ada rambut-rambutnya untuk mengantarkan sel telur susah jadi yang ketemu sama sel sperma terganggu lah kesuburannya kalau yang di belakang ini anus ya teman-teman ini usus besar ini rektum tempat pengumpulan pup sebelum dia keluar lewat anus oke mungkin itu tadi sedikit informasi dari kami mudah-mudahan bermanfaat ini sebatas untuk memberitahu yang mana bagian-bagiannya kalau semisalnya teman-teman masih ada yang dibingungkan kritik saran atau request kita membahas tentang apa silahkan tulis di bawah ya teman-teman jangan lupa teman-teman dukung channel kami dengan like share komen dan subscribe bye bye teman-teman halo teman-teman selamat datang di channel kami dokter suci nasir kembali lagi dengan saya dokter suci arianti teman-teman jadi ada nih teman kita perempuan tapi beliau ini tidak tahu yang mana sih yang vagina mana yang selaput darah itu sebelah mana nah kali ini kami akan membantu untuk menjelaskan dari gambar tentunya gambar ini dari manekin ya enggak intinya jangan berpikiran negatif ini hanya untuk pelajaran untuk mengetahui yang mana bagian-bagiannya yuk disaksikan ya sebelumnya teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami yang lainnya dan tolong dukung channel kami ya dengan like, share, komen dan subscribe oke kita akan melihat gambar teman-teman sendiri bisa mencari gambar ini dimana aja di google juga ada di tempat lain juga ada gampang carinya oke disini bisa dilihat di gambar saya akan menjelaskan beberapa bagiannya sebelumnya yang warna merah ini yang saya tandai ini itu adalah bibir kemaluan bagian luar jadi dia yang menutup dari vagina itu tujuannya kan untuk melindungi yang warna hijau ini dia itu adalah bibir kemaluan bagian dalam dia lebih melindungi lagi di bagian dalamnya itu nah disini lihat yang warna biru ya itu ada namanya klitoris disini posisi dia itu dia banyak saraf disana dia seperti maaf penis glan penis pada laki-laki jadi tempat sensitif tempat sensitif itu ya karena dia sama persarafannya banyak disitu terus kalian lihat yang warna kuning ini pas di bawah dari klitoris itu ada lubang kecil itulah tempat keluar dari kencing jadi ketika aliran darah darah kita itu disering oleh ginjal berkumpul di kandung kemih dia akan keluar melewati saluran kencing itu atau dalam kedokteran disebut dengan uretra nah yang ini yang warna hitam seringkari ini adalah bagian dari vagina itu dia yang namanya vagina terus ini ada yang kayak rumbi-rumbi ya kan yang saya bintik-bintikan ini itu yang disebut dengan selaput darah kalau misalnya dia belum pernah ada berhubungan itu dia masih utuh tapi kalau misalnya sudah ada berhubungan masuk sesuatu atau mungkin kecelakaan ya terantuk atau trauma ini bisa robek tapi kembali lagi tidak setiap perempuan itu punya selaput darah seperti ini perempuan itu berbeda-beda punya selaput darahnya seperti apa aja mungkin teman-teman bisa lihat video kami yang satu lagi yang tentang keperawanan dalam kesehatan selanjutnya kita melihat dari sebentar ya ini dia kita melihat dari kalau misalnya tubuh kita dipotong tengah ini dia gambarannya disini ini adalah kandung kemih bentar ini yang warna hijau kandung kemih ini dia saluran kencing urethra yang warna biru disini letak klitoris yang warna merah kalian bisa lihat himen himen itu dalam kedokteran dalam bahasa biasa disebut juga dengan selaput darah nah inilah yang di himen itu ini ya dia sedikit aja ini dia binti binti cuma lembaran tipis yang menutupi sedikit permukaan vagina ketika masuk sesuatu itu yang menyebabkan dia robe ini liang vagina warna kuning ini mulut rahim dan inilah rahim ini yang dikatakan dengan sel telur warna hitam ini yang disebut dengan tuba falopi seringnya kalau misalnya kita keputihan dan ditakutkan itu bisa infeksinya naik ke atas mengenai tuba falopinya ini jadi kalau kena disitu rusak tuba falopinya ada rambut-rambutnya untuk mengantarkan sel telur susah jadi yang ketemu sama sel sperma terganggu lah kesuburannya kalau yang di belakang ini anus ya teman-teman ini usus besar ini rectum tempat pengumpulan pup sebelum dia keluar lewat anus oke mungkin itu tadi sedikit informasi dari kami mudah-mudahan bermanfaat ini sebatas untuk memberi tahu yang mana bagian-bagiannya kalau misalnya teman-teman masih ada yang dibingungkan kritik saran atau request kita membahas tentang apa silahkan tulis di bawah ya teman-teman jangan lupa teman-teman dukung channel kami dengan like share komen dan subscribe bye teman-teman halo teman-teman selamat datang di channel kami dokter suci nasir kembali lagi dengan saya dokter suci arianti teman-teman jadi ada nih teman kita perempuan tapi beliau ini tidak tahu yang mana sih yang vagina mana yang selaput darah itu sebelah mana nah kali ini kami akan membantu untuk menjelaskan dari gambar tentunya gambar ini dari manekin intinya jangan berpikiran negatif ini hanya untuk pelajaran untuk mengetahui yang mana bagian-bagiannya yuk disaksikan ya sebelumnya teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami yang lainnya dan tolong dukung channel kami ya dengan like share komen dan subscribe oke kita akan melihat gambar teman-teman sendiri bisa mencari gambarnya dimana aja di google juga ada di tempat lain juga ada gampang carinya oke disini bisa dilihat di gambar saya akan menjelaskan beberapa bagiannya sebelumnya yang warna merah ini yang saya tandai ini itu adalah bibir kemaluan bagian luar jadi dia yang menutup dari vaginanya itu tujuannya kan untuk melindungi yang warna hijau ini dia itu adalah bibir kemaluan bagian dalam dia lebih melindungi lagi di bagian dalamnya itu nah disini lihat yang warna biru itu ada namanya klitoris disini posisi dia itu dia banyak saraf disana dia seperti maaf penis glan penis pada laki-laki jadi tempat sensitif tempat sensitif itu ya karena dia sama bersarafannya banyak disitu terus kalau lihat yang warna kuning ini pas di bawah dari klitoris itu ada lubang kecil itulah tempat keluar dari kencing jadi ketika aliran darah darah kita itu disering oleh ginjal berkumpul di kanung kemih dia akan keluar melewati saluran kencing itu atau dalam kedokteran disebut dengan uretra nah yang ini yang warna hitam sering kari ini adalah bagian dari vagina itu dia yang namanya vagina terus ini ada yang kayak rumbe-rumbe ya kan yang saya bintik-bintikan ini itu yang disebut dengan selaput darah kalau misalnya dia belum pernah ada berhubungan itu dia masih utuh tapi kalau misalnya sudah ada berhubungan masuk sesuatu atau mungkin kecelakaan ya terantuk atau trauma ini bisa robek tapi kembali lagi tidak setiap perempuan itu punya selaput darah seperti ini perempuan itu berbeda-beda punya selaput darahnya seperti apa aja mungkin teman-teman bisa lihat video kami yang satu lagi yang tentang keperawanan dalam kesehatan selanjutnya kita melihat dari sebentar ya ini dia kita melihat dari kalau misalnya tubuh kita dipotong tengah ini dia gambarannya disini ini adalah kandung kemih bentar ini yang warna hijau ya ini kandung kemih kita ini dia saluran kencing urethra yang warna biru disini letak klitoris tadi yang warna merah kalian bisa lihat himen himen itu dalam kedokteran dalam bahasa biasa disebut juga dengan selaput darah nah inilah yang di himen itu ini ya dia sedikit aja ini dia binti binti cuma lembaran tipis yang menutupi sedikit permukaan vagina ketika masuk sesuatu itu yang menyebabkan dia robe ini yang vagina warna kuning ini mulut rahim dan inilah rahim ini yang dikatakan dengan sel telur warna hitam ini yang disebut dengan tuba falopi seringnya kalau misalnya kita keputihan dan ditakutkan itu bisa infeksinya naik ke atas mengenai tuba falopinya ini jadi kalau kena disitu rusak tuba falopinya ada rambut-rambutnya untuk mengantarkan sel telur susah jadi yang ketemu sama sel sperma terganggu lah kesuburannya kalau yang di belakang ini anus ya teman-teman ini usus besar ini rectum tempat pengumpulan pup sebelum dia keluar lewat anus oke mungkin itu tadi sedikit informasi dari kami mudah-mudahan bermanfaat ini sebatas untuk memberitahu yang mana bagian-bagiannya kalau misalnya teman-teman masih ada yang dibingungkan kritik saran atau mau request kita membahas tentang apa silahkan tulis di bawah ya teman-teman jangan lupa teman-teman dukung channel kami dengan like share komen dan subscribe bye teman-teman halo teman-teman selamat datang di channel kami dokter suci nasir kembali lagi dengan saya dokter suci arianti teman-teman jadi ada nih teman kita perempuan tapi beliau ini tidak tahu yang mana sih yang vagina mana yang selaput darah itu sebelah mana nah kali ini kami akan membantu untuk menjelaskan dari gambar tentunya gambar ini dari manekin ya enggak intinya jangan berpikiran negatif ini hanya untuk pelajaran untuk mengetahui yang mana bagian-bagiannya yuk disaksikan ya sebelumnya teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami yang lainnya dan tolong dukung channel kami ya dengan like share komen dan subscribe oke kita akan melihat gambar teman-teman sendiri bisa mencari gambarnya dimana aja di google juga ada di tempat lain juga ada gampang carinya oke disini bisa dilihat di gambar saya akan menjelaskan beberapa bagiannya sebelumnya yang warna merah ini yang saya tandai ini itu adalah bibir kemaluan bagian luar jadi dia yang menutup dari vaginanya itu tujuannya kan untuk melindungi yang warna hijau ini dia itu adalah bibir kemaluan bagian dalam dia lebih melindungi lagi di bagian dalamnya itu nah disini lihat yang warna biru ya itu ada namanya klitoris disini posisi dia itu dia banyak saraf disana dia seperti maaf penis glen penis pada laki-laki jadi tempat sensitif tempat sensitif itu ya karena dia sama persarafannya banyak disitu terus kalau lihat yang warna kuning ini pas di bawah dari klitoris itu ada lubang kecil itulah tempat keluar dari kencing jadi ketika aliran darah darah kita itu disering oleh ginjal berkumpul di kandung kemih dia akan keluar melewati saluran kencing itu atau dalam kedokteran disebut dengan uretra nah yang ini yang warna hitam seringkari ini adalah bagian dari vagina itu dia yang namanya vagina terus ini ada yang kayak rumbu-rumbe yang saya bintik-bintikan ini itu yang disebut dengan selaput darah kalau misalnya dia belum pernah ada berhubungan itu dia masih utuh tapi kalau misalnya sudah ada berhubungan masuk sesuatu atau mungkin kecelakaan ya terantuk atau trauma ini bisa robek tapi kembali lagi tidak setiap perempuan itu punya selaput darah seperti ini perempuan itu berbeda-beda punya selaput darahnya seperti apa aja mungkin teman-teman bisa lihat video kami yang satu lagi yang tentang keperawanan dalam kesehatan selanjutnya kita melihat dari sebentar ya ini dia kita melihat dari kalau misalnya tubuh kita dipotong tengah ini dia gambarannya disini ini adalah kandung kemih bentar ini yang warna hijau ya ini kandung kemih kita ini dia saluran kencing tadi uretra yang warna biru disini letak klitoris tadi yang warna merah kalian bisa lihat himen himen itu dalam kedokteran dalam bahasa biasa disebut juga dengan selaput darah nah inilah yang di himen itu ini ya dia sedikit aja ini dia binti binti cuma lembaran tipis yang menutupi sedikit permukaan vagina ketika masuk sesuatu itu yang menyebabkan dia robe ini yang vagina warna kuning ini mulut rahim dan inilah rahim ini yang dikatakan dengan sel telur warna hitam ini yang disebut dengan tuba falopi seringnya kalau misalnya kita keputihan dan ditakutkan itu bisa infeksinya naik ke atas mengenai tuba falopinya ini jadi kalau kena disitu rusak tuba falopinya ada rambut-rambutnya untuk mengantarkan sel telur susah jadi dia ketemu sama sel sperma terganggu lah kesuburannya kalau yang di belakang ini anus ya teman-teman ini usus besar ini rectum tempat pengumpulan pup sebelum dia keluar lewat anus oke mungkin itu tadi sedikit informasi dari kami mudah-mudahan bermanfaat ini sebatas untuk memberitahu yang mana bagian-bagiannya kalau misalnya teman-teman masih ada yang dibingungkan kritik saran atau request kita membahas tentang apa silahkan tulis di bawah ya teman-teman jangan lupa teman-teman dukung channel kami dengan like share komen dan subscribe bye-bye teman-teman halo teman-teman selamat datang di channel kami dokter suci nasir kembali lagi dengan saya dokter suci arianti teman-teman jadi ada nih teman kita perempuan tapi beliau ini tidak tahu yang mana sih yang vagina mana yang selaput darah itu sebelah mana nah kali ini kami akan membantu untuk menjelaskan dari gambar tentunya gambar ini dari manekin ya enggak intinya jangan berpikiran negatif ini hanya untuk pelajaran untuk mengetahui yang mana bagian-bagiannya yuk disaksikan ya sebelumnya teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami yang lainnya dan tolong dukung channel kami ya dengan like share komen dan subscribe oke kita akan melihat gambar teman-teman sendiri bisa mencari gambarnya dimana aja di google juga ada di tempat lain juga ada gampang carinya oke di sini bisa dilihat di gambar saya akan menjelaskan beberapa bagiannya sebelumnya yang warna merah ini yang saya tandai ini itu adalah bibir kemaluan bagian luar jadi dia yang menutup dari vaginanya itu tujuannya kan untuk melindungi yang warna hijau ini dia itu adalah bibir kemaluan bagian dalam dia lebih melindungi lagi di bagian dalamnya itu nah di sini lihat yang warna biru ya itu ada namanya klitoris di sini posisi dia itu dia banyak saraf di sana dia seperti maaf penis glan penis pada laki-laki jadi tempat sensitif tempat sensitif itu ya karena dia sama persarafannya banyak di situ terus kalau lihat yang warna kuning ini pas di bawah dari klitoris itu ada lubang kecil itulah tempat keluar dari kencing jadi ketika aliran darah darah kita itu disering oleh ginjal berkumpul di kandung kemih dia akan keluar melewati saluran kencing itu atau dalam kedokteran disebut dengan uretra nah yang ini yang warna hitam seringkari ini adalah bagian dari vagina itu dia yang namanya vagina terus ini ada yang kayak rumber-rumber ya kan yang saya bintik-bintikan ini itu yang disebut dengan selaput darah kalau misalnya dia dia belum pernah ada berhubungan itu dia masih utuh tapi kalau misalnya sudah ada berhubungan masuk sesuatu atau mungkin kecelakaan ya terantuk atau trauma ini bisa robek tapi kembali lagi tidak setiap perempuan itu punya selaput darah seperti ini perempuan itu berbeda-beda punya selaput darahnya seperti apa aja mungkin teman-teman bisa lihat video kami yang satu lagi yang tentang keperawanan dalam kesehatan selanjutnya kita melihat dari sebentar ya ini dia kita melihat dari kalau misalnya tubuh kita dipotong tengah ini dia gambarannya disini ini adalah kandung bentar ini yang warna hijau ini kandung kemih kita ini dia saluran kencing tadi uretra yang warna biru disini letak klitoris tadi yang warna merah kalian bisa lihat himen himen itu dalam kedokteran dalam bahasa biasa disebut juga dengan selaput darah nah inilah yang di himen itu ini ya dia sedikit aja ini dia binti binti cuma lembaran tipis yang menutupi sedikit permukaan vagina ketika masuk sesuatu itu yang menyebabkan dia robek ini liang vagina warna kuning ini mulut rahim dan inilah rahim ini yang dikatakan dengan sel telur warna hitam ini yang disebut dengan tuba falopi seringnya kalau misalnya kita keputihan dan ditakutkan itu bisa infeksinya naik ke atas mengenai tuba falopinya ini jadi kalau kena disitu rusak tuba falopinya ada rambut-rambutnya untuk mengantarkan sel telur susah ketemu sel sperma terganggulah kesuburannya kalau yang di belakang ini anus ini usus besar ini rectum tempat pengumpulan pup sebelum dia keluar lewat anus oke mungkin itu tadi sedikit informasi dari kami mudah-mudahan bermanfaat ini sebatas untuk memberitahu yang mana bagian-bagiannya kalau semisalnya teman-teman masih ada yang dibingungkan kritik saran atau mau request kita membahas tentang apa silahkan tulis di bawah ya teman-teman jangan lupa teman-teman dukung channel kami dengan like share komen dan subscribe bye-bye teman-teman halo teman-teman selamat datang di channel kami Dr. Suci Nasir kembali lagi dengan saya Dr. Suci Arianti teman-teman jadi ada nih teman kita perempuan tapi beliau ini tidak tahu yang mana sih yang vagina mana yang selaput darah itu sebelah mana nah kali ini kami akan membantu untuk menjelaskan dari gambar tentunya gambar ini dari manekin ya enggak intinya jangan berpikiran negatif ini hanya untuk pelajaran untuk mengetahui yang mana bagian-bagiannya yuk disaksikan ya sebelumnya teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami yang lainnya dan tolong dukung channel kami ya dengan like share komen dan subscribe oke kita akan melihat gambar teman-teman sendiri bisa mencari gambarnya dimana aja di google juga ada di tempat lain juga ada gampang carinya oke disini bisa dilihat di gambar saya akan menjelaskan beberapa bagiannya sebelumnya yang warna merah ini yang saya tandai ini itu adalah bibir kemaluan bagian luar jadi dia yang menutup dari vagina itu tujuannya kan untuk melindungi yang warna hijau ini dia itu adalah bibir kemaluan bagian dalam dia lebih melindungi lagi di bagian dalamnya itu nah disini lihat yang warna biru ya itu ada namanya klitoris disini posisi dia itu dia banyak saraf disana dia seperti maaf penis glan penis pada laki-laki jadi tempat sensitif tempat sensitif itu ya karena dia sama persarafannya banyak disitu terus kalian lihat yang warna kuning ini pas di bawah dari klitoris itu ada lubang kecil itulah tempat keluar dari kencing jadi ketika aliran darah darah kita itu disering oleh ginjal berkumpul di kanung kemih dia akan keluar melewati saluran kencing itu atau dalam kedokteran disebut dengan uretra nah yang ini yang warna hitam seringkari ini adalah bagian dari vagina itu dia yang namanya vagina terus ini ada yang kayak rumbe-rumbe ya kan yang saya bintik-bintikan ini itu yang disebut dengan selaput darah kalau misalnya dia belum pernah ada berhubungan itu dia masih utuh tapi kalau misalnya sudah ada berhubungan masuk sesuatu atau mungkin kecelakaan ya terantuk atau trauma ini bisa robek tapi kembali lagi tidak setiap perempuan itu punya selaput darah seperti ini perempuan itu berbeda-beda punya selaput darahnya seperti apa aja mungkin teman-teman bisa lihat video kami yang satu lagi yang tentang keperawanan dalam kesehatan selanjutnya kita melihat dari sebentar ya ini dia kita melihat dari kalau misalnya tubuh kita dipotong tengah ini dia gambarannya disini ini adalah kandung kemih bentar ini yang warna hijau ya ini kandung kemih kita ini dia saluran kencing urethra yang warna biru disini letak klitoris tadi yang warna merah kalian bisa lihat himen himen itu dalam kedokteran dalam bahasa biasa disebut juga dengan selaput darah nah inilah yang di himen itu ini ya dia sedikit aja ini dia binti binti cuma lembaran tipis yang menutupi sedikit permukaan vagina ketika masuk sesuatu itu yang menyebabkan dia robek ini liang vagina warna kuning ini mulut rahim dan inilah rahim ini yang dikatakan dengan sel telur warna hitam ini yang disebut dengan tuba falopi seringnya kalau misalnya kita keputihan dan ditakutkan itu bisa infeksinya naik ke atas mengenai tuba falopinya ini jadi kalau kena disitu rusak tuba falopinya ada rambut-rambutnya untuk mengantarkan sel telur susah jadi dia ketemu sama sel sperma terganggulah kesuburannya kalau yang di belakang ini anus ya teman-teman ini usus besar ini rectum tempat pengumpulan pup sebelum dia keluar lewat anus oke mungkin itu tadi sedikit informasi dari kami mudah-mudahan bermanfaat ini sebatas untuk memberitahu yang mana bagian-bagiannya kalau semisalnya teman-teman masih ada yang dibingungkan kritik saran atau mau request kita membahas tentang apa silahkan tulis di bawah ya teman-teman jangan lupa teman-teman dukung channel kami dengan like share komen dan subscribe bye-bye teman-teman halo teman-teman selamat datang di channel kami dokter suci nasir kembali lagi dengan saya dokter suci arianti teman-teman jadi ada nih teman kita perempuan tapi beliau ini tidak tahu yang mana sih yang vagina mana yang selaput darah itu sebelah mana nah kali ini kami akan membantu untuk menjelaskan dari gambar tentunya gambar ini dari manekin ya gak intinya jangan berpikiran negatif ini hanya untuk pelajaran untuk mengetahui yang mana bagian-bagiannya yuk disaksikan ya sebelumnya teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami yang lainnya dan tolong dukung channel kami ya dengan like share komen dan subscribe oke kita akan melihat gambar teman-teman sendiri bisa mencari gambar ini dimana aja di google juga ada di tempat lain juga ada gampang carinya oke disini bisa dilihat di gambar saya akan menjelaskan beberapa bagiannya nah sebelumnya yang warna merah ini yang saya tandai ini itu adalah bibir kemaluan bagian luar jadi dia yang menutup dari vaginanya itu tujuannya kan untuk melindungi yang warna hijau ini dia itu adalah bibir kemaluan bagian dalam dia lebih melindungi lagi di bagian dalamnya itu nah disini lihat yang warna biru ya itu ada namanya klitoris disini posisi dia itu dia banyak saraf disana dia seperti maaf penis glan penis pada laki-laki jadi tempat sensitif tempat sensitif itu ya karena dia sama persarafannya banyak disitu terus kalau lihat yang warna kuning ini pas di bawah dari klitoris itu ada lubang kecil itulah tempat keluar dari kencing jadi ketika aliran darah darah kita itu disering oleh ginjal berkumpul di kandung kemih dia akan keluar melewati saluran kencing itu atau dalam kedokteran disebut dengan uretra nah yang ini yang warna hitam sering kari ini adalah bagian dari vagina itu dia yang namanya vagina terus ini ada yang kayak rumbe-rumbe ya kan yang saya bintik-bintikan ini itu yang disebut dengan selaput darah kalau misalnya dia belum pernah ada berhubungan itu dia masih utuh tapi kalau misalnya sudah ada berhubungan masuk sesuatu atau mungkin kecelakaan ya terantuk atau trauma ini bisa robek tapi kembali lagi tidak setiap perempuan itu punya selaput darah seperti ini perempuan itu berbeda-beda punya selaput darahnya seperti apa aja mungkin teman-teman bisa lihat video kami yang satu lagi yang tentang keperawanan dalam kesehatan selanjutnya kita melihat dari sebentar ya ini dia kita melihat dari kalau misalnya tubuh kita dipotong tengah ini dia gambarannya disini ini adalah kandung kemih bentar ini yang warna hijau ya ini kandung kemih kita ini dia saluran kencing tadi uretra yang warna biru disini letak klitoris tadi yang warna merah kalian bisa lihat himen himen itu dalam kedokteran dalam bahasa biasa disebut juga dengan selaput darah nah inilah yang di himen itu ini ya dia sedikit aja ini dia binti binti cuma lembaran tipis yang menutupi sedikit permukaan vagina ketika masuk sesuatu itu yang menyebabkan dia robe ini liang vagina warna kuning ini mulut rahim dan inilah rahim ini yang dikatakan dengan sel telur warna hitam ini yang disebut dengan tuba falopi seringnya kalau misalnya kita keputihan dan ditakutkan itu bisa infeksinya naik ke atas mengenai tuba falopinya ini jadi kalau kena disitu rusak tuba falopinya ada rambut-rambutnya untuk mengantarkan sel telur susah jadi yang ketemu sama sel sperma terganggu lah kesuburannya kalau yang di belakang ini anus ya teman-teman ini usus besar ini rectum tempat pengumpulan pup sebelum dia keluar lewat anus oke mungkin itu tadi sedikit informasi dari kami mudah-mudahan bermanfaat ini sebatas untuk memberitahu yang mana bagian-bagiannya kalau misalnya teman-teman masih ada yang dibingungkan kritik saran atau mau request kita membahas tentang apa silahkan tulis di bawah ya teman-teman jangan lupa teman-teman dukung channel kami dengan like share komen dan subscribe bye teman-teman halo teman-teman selamat datang di channel kami dokter suci nasir kembali lagi dengan saya dokter suci arianti teman-teman jadi ada nih teman kita perempuan tapi beliau ini tidak tahu yang mana sih yang vagina mana yang selaput darah itu sebelah mana nah kali ini kami akan membantu untuk menjelaskan dari gambar tentunya gambar ini dari manekin ya enggak intinya jangan berpikiran negatif ini hanya untuk pelajaran untuk mengetahui yang mana bagian-bagiannya yuk disaksikan ya sebelumnya teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami yang lainnya dan tolong dukung channel kami ya dengan like share komen dan subscribe oke kita akan melihat gambar teman-teman sendiri bisa mencari gambarnya dimana aja di google juga ada di tempat lain juga ada gampang carinya oke disini bisa dilihat di gambar saya akan menjelaskan beberapa bagiannya sebelumnya yang warna merah ini yang saya tandai ini itu adalah bibir kemaluan bagian luar jadi dia yang menutup dari vaginanya itu tujuannya kan untuk melindungi yang warna hijau ini dia itu adalah bibir kemaluan bagian dalam dia lebih melindungi lagi di bagian dalamnya itu nah disini lihat yang warna biru ya itu ada namanya klitoris disini posisi dia itu dia banyak saraf disana dia seperti maaf penis glen penis pada laki-laki jadi tempat sensitif tempat sensitif itu ya karena dia sama persarafannya banyak disitu terus kalian lihat yang warna kuning ini pas di bawah dari klitoris itu ada lubang kecil itulah tempat keluar dari kencing jadi ketika aliran darah darah kita itu disering oleh ginjal berkumpul di kandung kemih dia akan keluar melewati saluran kencing itu atau dalam kedokteran disebut dengan uretra nah yang ini yang warna hitam seringkari ini adalah bagian dari vagina itu dia yang namanya vagina terus ini ada yang kayak rumbe-rumbe yang saya bintik-bintikan ini itu yang disebut dengan selaput darah kalau misalnya dia belum pernah ada berhubungan itu dia masih utuh tapi kalau misalnya sudah ada berhubungan masuk sesuatu atau mungkin kecelakaan ya terantuk atau trauma ini bisa robek tapi kembali lagi tidak setiap perempuan itu punya selaput darah seperti ini perempuan itu berbeda-beda punya selaput darahnya seperti apa aja mungkin teman-teman bisa lihat video kami yang satu lagi yang tentang keperawanan dalam kesehatan selanjutnya kita melihat dari sebentar ya ini dia kita melihat dari kalau misalnya tubuh kita dipotong tengah ini dia gambarannya ini dia gambarannya disini ini adalah kandung kemih bentar ini yang warna hijau ya ini kandung kemih kita ini dia saluran kencing tadi uretra yang warna biru disini letak klitoris tadi yang warna merah kalian bisa lihat himen himen itu dalam kedokteran dalam bahasa biasa disebut juga dengan selaput darah nah inilah yang di himen itu ini ya dia sedikit aja ini dia binti binti cuma lembaran tipis yang menutupi sedikit permukaan vagina ketika masuk sesuatu itu yang menyebabkan dia robek ini liang vagina warna kuning ini mulut rahim dan inilah rahim ini yang dikatakan dengan sel telur warna hitam ini yang disebut dengan tuba falopi seringnya kalau misalnya kita keputihan dan ditakutkan itu bisa infeksinya naik ke atas mengenai tuba falopinya ini jadi kalau kena disitu rusak tuba falopinya ada rambut-rambutnya untuk mengantarkan sel telur susah jadi dia ketemu sama sel sperma terganggu lah kesuburannya kalau yang di belakang ini anus ya teman-teman ini usus besar ini rectum tempat pengumpulan pup sebelum dia keluar lewat anus oke mungkin itu tadi sedikit informasi dari kami mudah-mudahan bermanfaat ini sebatas untuk memberitahu yang mana bagian-bagiannya kalau misalnya teman-teman masih ada yang dibingungkan kritik saran atau request kita membahas tentang apa silahkan tulis di bawah ya teman-teman jangan lupa teman-teman mendukung channel kami dengan like share komen dan subscribe bye-bye teman-teman halo teman-teman selamat datang di channel kami dokter suci nasir kembali lagi dengan saya dokter suci aryanti teman-teman jadi ada nih teman kita perempuan tapi beliau ini tidak tahu yang mana sih yang vagina mana yang selaput darah itu sebelah mana nah nah kali ini kami akan membantu untuk menjelaskan dari gambar tentunya gambar ini dari manekin ya gak intinya jangan berpikiran negatif ini hanya untuk pelajaran untuk mengetahui yang mana bagian-bagiannya yuk disaksikan ya sebelumnya teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami yang lainnya dan tolong dukung channel kami ya dengan like, share, komen, dan subscribe oke kita akan melihat gambar teman-teman sendiri bisa mencari gambar ini dimana aja di google juga ada di tempat lain juga ada gampang carinya oke disini bisa dilihat di gambar saya akan menjelaskan beberapa bagiannya sebelumnya yang warna merah ini yang saya tandai ini itu adalah bibir kemaluan bagian luar jadi dia yang menutup dari vaginanya itu tujuannya kan untuk melindungi yang warna hijau ini dia itu adalah bibir kemaluan bagian dalam dia lebih melindungi lagi di bagian dalamnya itu nah disini lihat yang warna biru ya itu ada namanya klitoris disini posisi dia itu dia banyak saraf disana dia seperti maaf penis glan penis pada laki-laki jadi tempat sensitif tempat sensitif itu ya karena dia sama persarafannya banyak disitu terus kalau lihat yang warna kuning ini pas di bawah dari klitoris itu ada lubang kecil itulah tempat keluar dari kencing jadi ketika aliran darah darah kita itu disering oleh ginjal berkumpul di kanung kemih dia akan keluar melewati saluran kencing itu atau dalam kedokteran disebut dengan uretra nah yang ini yang warna hitam seringkari ini adalah bagian dari vagina itu dia yang namanya vagina terus ini ada yang kayak rumber-rumbe ya kan yang saya bintik-bintikan ini itu yang disebut dengan selaput darah kalau misalnya dia belum pernah ada berhubungan itu dia masih utuh tapi kalau misalnya sudah ada berhubungan masuk sesuatu atau mungkin kecelakaan ya terantuk atau trauma ini bisa robek tapi kembali lagi tidak setiap perempuan itu punya selaput darah seperti ini perempuan itu berbeda-beda punya selaput darahnya seperti apa aja mungkin teman-teman bisa lihat video kami yang satu lagi yang tentang keperawanan dalam kesehatan selanjutnya kita melihat dari sebentar ya ini dia kita melihat dari kalau misalnya tubuh kita dipotong tengah ini dia gambarannya disini ini adalah kandung kemih bentar ini yang warna hijau ini kandung kemih kita ini dia saluran kencing tadi uretra yang warna biru disini letak klitoris tadi yang warna merah kalian bisa lihat himen himen itu dalam kedokteran dalam bahasa biasa disebut juga dengan selaput darah nah inilah yang di himen itu ini ya dia sedikit aja ini dia bintik bintik cuma lembaran tipis yang menutupi sedikit permukaan vagina ketika masuk sesuatu itu yang menyebabkan dia robek ini liang vagina warna kuning ini mulut rahim dan inilah rahim ini yang dikatakan dengan sel telur warna hitam ini yang disebut dengan tuba falopi seringnya kalau misalnya kita keputihan dan ditakutkan itu bisa infeksinya naik ke atas mengenai tuba falopi ini jadi kalau kena disitu rusak tuba falopinya ada rambut-rambutnya untuk mengantarkan sel telur susah jadi yang ketemu sama sel sperma terganggu lah kesuburannya kalau yang di belakang ini anus ya teman-teman ini usus besar ini rectum tempat pengumpulan pup sebelum dia keluar lewat anus oke mungkin itu tadi sedikit informasi dari kami mudah-mudahan bermanfaat ini sebatas untuk memberitahu yang mana bagian-bagiannya kalau misalnya teman-teman masih ada yang dibingungkan kritik saran atau request kita membahas tentang apa silahkan tulis di bawah ya teman-teman jangan lupa teman-teman dukung channel kami dengan like share komen dan subscribe bye-bye teman-teman halo teman-teman selamat datang di channel kami dokter suci nasir kembali lagi dengan saya dokter suci arianti teman-teman jadi ada nih teman kita perempuan tapi beliau ini tidak tahu yang mana sih yang vagina mana yang selaput darah itu sebelah mana nah kali ini kami akan membantu untuk menjelaskan dari gambar tentunya gambar ini dari manekin ya enggak intinya jangan berpikiran negatif ini hanya untuk pelajaran untuk mengetahui yang mana bagian-bagiannya yuk disaksikan ya sebelumnya teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami yang lainnya dan tolong dukung channel kami ya dengan like share komen dan subscribe oke kita akan melihat gambar teman-teman sendiri bisa mencari gambarnya dimana aja di google juga ada di tempat lain juga ada gampang carinya oke disini bisa dilihat di gambar saya akan menjelaskan beberapa bagiannya sebelumnya yang warna merah ini yang saya tandai ini itu adalah bibir kemaluan bagian luar jadi dia yang menutup dari vagina itu tujuannya kan untuk melindungi yang warna hijau ini dia itu adalah bibir kemaluan bagian dalam dia lebih melindungi lagi di bagian dalamnya itu nah disini lihat yang warna biru itu ada namanya klitoris disini posisi dia itu dia banyak saraf disana dia seperti maaf penis gelan penis pada laki-laki jadi tempat sensitif tempat sensitif itu ya karena dia sama persarafannya banyak disitu terus kalian lihat yang warna kuning ini pas di bawah dari klitoris itu ada lubang kecil itulah tempat keluar dari kencing jadi ketika aliran darah darah kita itu disering oleh ginjal berkumpul di kandung kemih dia akan keluar melewati saluran kencing itu atau dalam kedokteran disebut dengan uretra nah yang ini yang warna hitam seringkari ini adalah bagian dari vagina itu dia yang namanya vagina terus ini ada yang kayak rumbe-rumbe ya kan yang saya bintik-bintikan ini itu yang disebut dengan selaput darah kalau misalnya dia belum pernah ada berhubungan itu dia masih utuh tapi kalau misalnya sudah ada berhubungan masuk sesuatu atau mungkin kecelakaan ya terantuk atau trauma ini bisa robek tapi kembali lagi tidak setiap perempuan itu punya selaput darah seperti ini perempuan itu berbeda-beda punya selaput darahnya seperti apa aja mungkin teman-teman bisa lihat video kami yang satu lagi yang tentang keperawanan dalam kesehatan selanjutnya kita melihat dari sebentar ya ini dia kita melihat dari kalau misalnya tubuh kita dipotong tengah ini dia gambarannya disini ini adalah kandung kemih bentar ini yang warna hijau ya ini kandung kemih kita ini dia saluran kencing tadi uretra yang warna biru disini letak klitoris tadi yang warna merah kalian bisa lihat himen himen itu dalam kedokteran dalam bahasa biasa disebut juga dengan selaput darah nah inilah yang di himen itu ini ya dia sedikit aja ini dia binti binti cuma lembaran tipis yang menutupi sedikit permukaan vagina ketika masuk sesuatu itu yang menyebabkan dia robek ini yang vagina warna kuning ini mulut rahim dan inilah rahim ini yang dikatakan dengan sel telur warna hitam ini yang disebut dengan tuba falopi seringnya kalau misalnya kita keputihan yang ditakutkan itu bisa infeksinya naik ke atas mengenai tuba falopinya ini jadi kalau kena disitu rusak tuba falopinya ada rambut-rambutnya untuk mengantarkan sel telur susah jadi dia ketemu sama sel sperma terganggu lah kesuburannya kalau yang di belakang ini anus ya teman-teman ini usus besar ini rectum tempat pengumpulan pup sebelum dia keluar lewat anus oke mungkin itu tadi sedikit informasi dari kami mudah-mudahan bermanfaat ini sebatas untuk memberitahu yang mana bagian-bagiannya kalau semisalnya teman-teman masih ada yang dibingungkan kritik saran atau request kita membahas tentang apa silahkan tulis di bawah ya teman-teman jangan lupa teman-teman dukung channel kami dengan like share komen dan subscribe bye-bye teman-teman halo teman-teman selamat datang di channel kami dokter suci nasir kembali lagi dengan saya dokter suci arianti teman-teman jadi ada nih teman kita perempuan tapi beliau ini tidak tahu yang mana sih yang vagina mana yang selaput darah itu sebelah mana nah kali ini kami akan membantu untuk menjelaskan dari gambar tentunya gambar ini dari manekin ya enggak intinya jangan berpikiran negatif ini hanya untuk pelajaran untuk mengetahui yang mana bagian-bagiannya yuk disaksikan ya sebelumnya teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami yang lainnya dan tolong dukung channel kami ya dengan like share komen dan subscribe oke kita akan melihat gambar teman-teman sendiri bisa mencari gambar ini dimana aja di google juga ada di tempat lain juga ada gampang carinya oke disini bisa dilihat di gambar saya akan menjelaskan beberapa bagiannya sebelumnya yang warna merah ini yang saya tandai ini itu adalah bibir kemaluan bagian luar jadi dia yang menutup dari vagina itu tujuannya kan untuk melindungi yang warna hijau ini dia itu adalah bibir kemaluan bagian dalam dia lebih melindungi lagi di bagian dalamnya itu nah disini lihat yang warna biru ya itu ada namanya klitoris disini posisi dia itu dia banyak saraf disana dia seperti maaf penis glan penis pada laki-laki jadi tempat sensitif tempat sensitif itu ya karena dia sama persarafannya banyak disitu terus kalian lihat yang warna kuning ini pas di bawah dari klitoris itu ada lubang kecil itulah tempat keluar dari kencing jadi ketika aliran darah darah kita itu disering oleh ginjal berkumpul di kanung kemih dia akan keluar melewati saluran kencing itu atau dalam kedokteran disebut dengan uretra nah yang ini yang warna hitam seringkari ini adalah bagian dari vagina itu dia yang namanya vagina terus ini ada yang kayak rumbi-rumbi ya kan yang saya bintik-bintikan ini itu yang disebut dengan selaput darah kalau misalnya dia belum pernah ada berhubungan itu dia masih utuh tapi kalau misalnya sudah ada berhubungan masuk sesuatu atau mungkin kecelakaan ya terantuk atau trauma ini bisa robek tapi kembali lagi tidak setiap perempuan itu punya selaput darah seperti ini perempuan itu berbeda-beda punya selaput darahnya seperti apa aja mungkin teman-teman bisa lihat video kami yang satu lagi yang tentang keperawanan dalam kesehatan selanjutnya kita melihat dari sebentar ya ini dia kita melihat dari kalau misalnya tubuh kita dipotong tengah ini dia gambarannya disini ini adalah kandung bentar ini yang warna hijau ini kandung kemih kita ini dia saluran kencing tadi uretra yang warna biru disini letak klitoris tadi yang warna merah kalian bisa lihat himen himen itu dalam kedokteran dalam bahasa biasa disebut juga dengan selaput darah nah inilah yang di himen itu ini ya dia sedikit aja ini dia binti binti cuma lembaran tipis yang menutupi sedikit permukaan vagina ketika masuk sesuatu itu yang menyebabkan dia robek ini liang vagina warna kuning ini mulut rahim dan inilah rahim ini yang dikatakan dengan sel telur warna hitam ini yang disebut dengan tuba falopi seringnya kalau misalnya kita keputihan dan ditakutkan itu bisa infeksinya naik ke atas mengenai tuba falopinya ini jadi kalau kena disitu rusak tuba falopinya ada rambut-rambutnya untuk mengantarkan sel telur susah jadi dia ketemu sama sel sperma terganggu lah kesuburannya kalau yang di belakang ini anus ya teman-teman ini usus besar ini rectum tempat pengumpulan pup sebelum dia keluar lewat anus oke mungkin itu tadi sedikit informasi dari kami mudah-mudahan bermanfaat ini sebatas untuk memberitahu yang mana bagian-bagiannya kalau misalnya teman-teman masih ada yang dibingungkan kritik saran atau mau request kita membahas tentang apa silahkan tulis di bawah ya teman-teman jangan lupa teman-teman dukung channel kami dengan like share komen dan subscribe bye-bye teman-teman halo teman-teman selamat datang di channel kami dokter Suci Nasir kembali lagi dengan saya dokter Suci Ariyanti teman-teman jadi ada nih teman kita perempuan tapi beliau ini tidak tahu yang mana sih yang vagina mana yang selaput darah itu sebelah mana nah kali ini kami akan membantu untuk menjelaskan dari gambar tentunya gambar ini dari manekin ya enggak intinya jangan berpikiran negatif ini hanya untuk pelajaran untuk mengetahui yang mana bagian-bagiannya yuk disaksikan ya sebelumnya teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami yang lainnya dan tolong dukung channel kami ya dengan like share komen dan subscribe oke kita akan melihat gambar teman-teman sendiri bisa mencari gambarnya dimana aja di google juga ada di tempat lain juga ada gampang carinya oke disini bisa dilihat di gambar saya akan menjelaskan beberapa bagiannya sebelumnya yang warna merah ini yang saya tandai ini itu adalah bibir kemaluan bagian luar jadi dia yang menutup dari vagina itu tujuannya kan untuk melindungi yang warna hijau ini dia itu adalah bibir kemaluan bagian dalam dia lebih melindungi lagi di bagian dalamnya itu nah disini lihat yang warna biru ya itu ada namanya klitoris disini posisi dia itu dia banyak saraf disana dia seperti maaf penis glan penis pada laki-laki jadi tempat sensitif tempat sensitif itu ya karena dia sama persarafannya banyak disitu terus kalian lihat yang warna kuning ini pas di bawah dari klitoris itu ada lubang kecil itulah tempat keluar dari kencing jadi ketika aliran darah darah kita itu disering oleh ginjal berkumpul di kandung kemih dia akan keluar melewati saluran kencing itu atau dalam kedokteran disebut dengan uretra nah yang ini yang warna hitam seringkari ini adalah bagian dari vagina itu dia yang namanya vagina terus ini ada yang kayak rumbi-rumbi ya kan yang saya bintik-bintikan ini itu yang disebut dengan selaput darah kalau misalnya dia belum pernah ada berhubungan itu dia masih utuh tapi kalau misalnya sudah ada berhubungan masuk sesuatu atau mungkin kecelakaan ya terantuk atau trauma ini bisa robek tapi kembali lagi tidak setiap perempuan itu punya selaput darah seperti ini perempuan itu berbeda-beda punya selaput darahnya seperti apa aja mungkin teman-teman bisa lihat video kami yang satu lagi yang tentang keperawanan dalam kesehatan selanjutnya kita melihat dari sebentar ya ini dia kita melihat kalau misalnya tubuh kita dipotong tengah ini dia gambarannya disini ini adalah kandung kemih bentar ini yang warna hijau ya ini kandung kemih kita ini dia saluran kencing tadi uretra yang warna biru disini letak klitoris tadi yang warna merah kalian bisa lihat himen himen itu dalam kedokteran dalam bahasa biasa disebut juga dengan selaput darah nah inilah yang di himen itu ini ya dia sedikit aja ini dia binti cuma lembaran tipis yang menutupi sedikit permukaan vagina ketika masuk sesuatu itu yang menyebabkan dia robek ini liang vagina warna kuning ini mulut rahim dan inilah rahim ini yang dikatakan dengan sel telur warna hitam ini yang disebut dengan tuba falopi seringnya kalau misalnya kita keputihan dan ditakutkan itu bisa infeksinya naik ke atas mengenai tuba falopinya ini jadi kalau kena disitu rusak tuba falopinya ada rambut-rambutnya untuk mengantarkan sel telur susah jadi yang ketemu sama sel sperma terganggu kesuburannya kalau yang di belakang ini anus ya teman-teman ini usus besar ini rectum tempat pengumpulan pup sebelum dia keluar lewat anus oke mungkin itu tadi sedikit informasi dari kami mudah-mudahan bermanfaat ini sebatas untuk memberitahu yang mana bagian-bagiannya kalau semisalnya teman-teman masih ada yang dibingungkan kritik saran atau mau request kita membahas tentang apa silahkan tulis di bawah ya teman-teman jangan lupa teman-teman dukung channel kami dengan like share komen dan subscribe bye teman-teman halo teman-teman selamat datang di channel kami dokter suci nasir kembali lagi dengan saya dokter suci Arianti teman-teman jadi ada nih teman kita perempuan tapi beliau ini tidak tahu yang mana sih yang vagina mana yang selaput darah itu sebelah mana nah kali ini kami akan membantu untuk menjelaskan dari gambar tentunya gambar ini dari manekin ya enggak intinya jangan berpikiran negatif ini hanya untuk pelajaran untuk mengetahui yang mana bagian-bagiannya yuk disaksikan ya sebelumnya teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami yang lainnya dan tolong dukung channel kami ya dengan like share komen dan subscribe oke kita akan melihat gambar teman-teman sendiri bisa mencari gambarnya dimana aja di google juga ada di tempat lain juga ada gampang carinya oke disini bisa dilihat di gambar saya akan menjelaskan berapa bagiannya sebelumnya yang warna merah ini yang saya tandai ini itu adalah bibir kemaluan bagian luar jadi dia yang menutup dari vagina itu tujuannya untuk melindungi yang warna hijau ini dia itu adalah bibir kemaluan bagian dalam dia lebih melindungi lagi di bagian dalamnya itu nah disini lihat yang warna biru ya itu ada namanya klitoris disini posisi dia itu dia banyak saraf disana dia seperti maaf penis glan penis pada laki-laki jadi tempat sensitif tempat sensitif itu ya karena dia sama persarafannya banyak disitu terus kalian lihat yang warna kuning ini pas di bawah dari klitoris itu ada lubang kecil itulah tempat keluar dari kencing jadi ketika aliran darah darah kita itu disering oleh ginjal berkumpul di kandung kemih dia akan keluar melewati saluran kencing itu atau dalam kedokteran disebut dengan uretra nah yang ini yang warna hitam sering kari ini adalah bagian dari vagina itu dia yang namanya vagina terus ini ada yang yang kayak rumbe-rumbe ya kan yang saya bintik-bintikan ini itu yang disebut dengan selaput darah kalau misalnya dia belum pernah ada berhubungan itu dia masih utuh tapi kalau misalnya sudah ada berhubungan masuk sesuatu atau mungkin kecelakaan ya terantuk atau trauma ini bisa robek tapi kembali lagi tidak setiap perempuan itu punya selaput darah seperti ini perempuan itu berbeda-beda punya selaput darahnya seperti apa aja mungkin teman-teman bisa lihat video kami yang satu lagi yang tentang keperawanan dalam kesehatan selanjutnya kita melihat dari sebentar ya ini dia kita melihat dari kalau misalnya tubuh kita dipotong tengah ini dia gambarannya disini ini adalah kandung kemih bentar ini yang warna hijau ya ini kandung kemih kita ini dia saluran kencing tadi uretra yang warna biru disini letak klitoris tadi yang warna merah kalian bisa lihat himen himen itu dalam kedokteran dalam bahasa biasa disebut juga dengan selaput darah nah inilah yang di himen itu ini ya dia sedikit aja ini dia binti binti cuma lembaran tipis yang menutupi sedikit permukaan vagina ketika masuk sesuatu itu yang menyebabkan dia robek ini liang vagina warna kuning ini mulut rahim dan inilah rahim ini yang dikatakan dengan sel telur warna hitam ini yang disebut dengan tuba falopi seringnya kalau misalnya kita keputihan dan ditakutkan itu bisa infeksinya naik ke atas mengenai tuba falopinya ini jadi kalau kena disitu rusak tuba falopinya ada rambut-rambutnya untuk mengantarkan sel telur susah jadi yang ketemu sama sel sperma terganggu lah kesuburannya kalau yang di belakang ini anus ya teman-teman ini usus besar ini rectum tempat pengumpulan pup sebelum dia keluar lewat anus oke mungkin itu tadi sedikit informasi dari kami mudah-mudahan bermanfaat ini sebatas untuk memberitahu yang mana bagian-bagiannya kalau misalnya teman-teman masih ada yang dibingungkan kritik saran atau mau request kita membahas tentang apa silahkan tulis di bawah ya teman-teman jangan lupa teman-teman dukung channel kami dengan like share komen dan subscribe bye-bye teman-teman halo teman-teman selamat datang di channel kami dokter suci nasir kembali lagi dengan saya dokter suci arianti teman-teman jadi ada nih teman kita perempuan tapi beliau ini tidak tahu yang mana sih yang vagina mana yang selaput darah itu sebelah mana nah kali ini kami akan membantu untuk menjelaskan dari gambar tentunya gambar ini dari manekin ya enggak intinya jangan berpikiran negatif ini hanya untuk pelajaran untuk mengetahui yang mana bagian-bagiannya yuk disaksikan ya sebelumnya teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami yang lainnya dan tolong dukung channel kami ya dengan like, share, komen, dan subscribe oke kita akan melihat gambar teman-teman sendiri bisa mencari gambarnya dimana aja di google juga ada di tempat lain juga ada gampang carinya oke disini bisa dilihat di gambar saya akan menjelaskan beberapa bagiannya sebelumnya yang warna merah ini yang saya tandai ini itu adalah bibir kemaluan bagian luar jadi dia yang menutup dari vagina itu tujuannya kan untuk melindungi yang warna hijau ini dia itu adalah bibir kemaluan bagian dalam dia lebih melindungi lagi di bagian dalamnya itu nah disini lihat yang warna biru ya itu ada namanya klitoris disini posisi dia itu dia banyak saraf disana dia seperti maaf penis glan penis pada laki-laki jadi tempat sensitif tempat sensitif itu ya karena dia sama persarafannya banyak disitu terus kalian lihat yang warna kuning ini pas di bawah dari klitoris itu ada lubang kecil itulah tempat keluar dari kencing jadi ketika aliran darah darah kita itu disering oleh ginjal berkumpul di kandung kemih dia akan keluar melewati saluran kencing itu atau dalam kedokteran disebut dengan uretra nah yang ini yang warna hitam saya lingkari ini adalah bagian dari vagina itu dia yang namanya vagina terus ini ada yang kayak rumbi-rumbi yang saya bintik-bintikan ini itu yang disebut dengan selaput darah kalau misalnya dia belum pernah ada berhubungan itu dia masih utuh tapi kalau misalnya sudah ada berhubungan masuk sesuatu atau mungkin kecelakaan ya terantuk atau trauma ini bisa robek tapi kembali lagi tidak setiap perempuan itu punya selaput darah seperti ini perempuan itu berbeda-beda punya selaput darahnya seperti apa aja mungkin teman-teman bisa lihat video kami yang satu lagi yang tentang keperawanan dalam kesehatan selanjutnya kita melihat dari sebentar ya ini dia kita melihat dari kalau misalnya tubuh kita dipotong tengah ini dia gambarannya disini ini adalah kandung kemih bentar ini yang warna hijau ya ini kandung kemih kita ini dia saluran kencing tadi uretra yang warna biru disini letak klitoris tadi yang warna merah kalian bisa lihat himen himen itu dalam kedokteran dalam bahasa biasa disebut juga dengan selaput darah nah inilah yang di himen itu ini ya dia sedikit aja ini dia binti cuma lembaran tipis yang menutupi sedikit permukaan vagina ketika masuk sesuatu itu yang menyebabkan dia robe ini liang vagina warna kuning ini mulut rahim dan inilah rahim ini yang dikatakan dengan sel telur warna hitam ini yang disebut dengan tuba falopi seringnya kalau misalnya kita keputihan yang ditakutkan itu bisa infeksinya naik ke atas mengenai tuba falopinya ini jadi kalau kena disitu rusak tuba falopinya ada rambut-rambutnya untuk mengantarkan sel telur susah jadi yang ketemu sama sel sperma terganggu kesuburannya kalau yang di belakang ini anus teman-teman ini usus besar ini rectum tempat pengumpulan pup sebelum dia keluar lewat anus oke mungkin itu tadi sedikit informasi dari kami mudah-mudahan bermanfaat ini sebatas untuk memberitahu yang mana bagian-bagiannya kalau semisalnya teman-teman masih ada yang dibingungkan kritik saran atau request kita membahas tentang apa silahkan tulis di bawah ya teman-teman jangan lupa teman-teman dukung channel kami dengan like, share, komen dan subscribe bye-bye teman-teman halo teman-teman selamat datang di channel kami dokter suci nasir kembali lagi dengan saya dokter suci arianti teman-teman jadi ada nih teman kita perempuan tapi beliau ini tidak tahu yang mana sih yang vagina mana yang selaput darah itu sebelah mana nah kali ini kami akan membantu untuk menjelaskan dari gambar tentunya gambar ini dari manekin ya enggak intinya jangan berpikiran negatif ini hanya untuk pelajaran untuk mengetahui yang mana bagian-bagiannya yuk disaksikan ya sebelumnya teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami yang lainnya dan tolong dukung channel kami ya dengan like share komen dan subscribe oke kita akan melihat gambar teman-teman sendiri bisa mencari gambarnya dimana aja di google juga ada di tempat lain juga ada gampang carinya oke disini bisa dilihat di gambar saya akan menjelaskan beberapa bagiannya sebelumnya yang warna merah ini yang saya tandai ini itu adalah bibir kemaluan bagian luar jadi dia yang menutup dari vagina itu tujuannya kan untuk melindungi yang warna hijau ini dia itu adalah bibir kemaluan bagian dalam dia lebih melindungi lagi di bagian dalamnya itu nah disini lihat yang warna biru ya itu ada namanya klitoris disini posisi dia itu dia banyak saraf disana dia seperti maaf penis glan penis pada laki-laki jadi tempat sensitif tempat sensitif itu ya karena dia sama persarafannya banyak disitu terus kalian lihat yang warna kuning ini pas di bawah dari klitoris itu ada lubang kecil itulah tempat keluar dari kencing jadi ketika aliran darah darah kita itu disering oleh ginjal berkumpul di kandung kemih dia akan keluar melewati saluran kencing itu atau dalam kedokteran disebut dengan uretra nah yang ini yang warna hitam seringkari ini adalah bagian dari vagina itu dia yang namanya vagina terus ini ada yang kayak rumbe-rumbe ya kan yang saya bintik-bintikan ini itu yang disebut dengan selaput darah kalau misalnya dia belum pernah ada berhubungan itu dia masih utuh tapi kalau misalnya sudah ada berhubungan masuk sesuatu atau mungkin kecelakaan ya terantuk atau trauma ini bisa robek tapi kembali lagi tidak setiap perempuan itu punya selaput darah seperti ini perempuan itu berbeda-beda punya selaput darahnya seperti apa aja mungkin teman-teman bisa lihat video kami yang satu lagi yang tentang keperawanan dalam kesehatan selanjutnya kita melihat dari sebentar ya ini dia kita melihat dari kalau misalnya tubuh kita dipotong tengah ini dia gambarannya disini ini adalah kandung kemih bentar ini yang warna hijau ya ini kandung kemih kita ini dia saluran kencing tadi uretra yang warna biru disini letak klitoris tadi yang warna merah kalian bisa lihat himen himen itu dalam kedokteran dalam bahasa biasa disebut juga dengan selaput darah nah inilah yang di himen itu ini ya dia sedikit aja ini dia binti binti cuma lembaran tipis yang menutupi sedikit permukaan vagina ketika masuk sesuatu itu yang menyebabkan dia robek ini liang vagina warna kuning ini mulut rahim dan inilah rahim ini yang dikatakan dengan sel telur warna hitam ini yang disebut dengan tuba falopi seringnya kalau misalnya kita keputihan dan ditakutkan itu bisa infeksinya naik ke atas mengenai tuba falopinya ini jadi kalau kena disitu rusak tuba falopinya ada rambut-rambutnya untuk mengantarkan sel telur susah jadi ketemu sama sel sperma terganggu lah kesuburannya kalau yang di belakang ini anus ya teman-teman ini usus besar ini rectum tempat pengumpulan pup sebelum dia keluar lewat anus oke mungkin itu tadi sedikit informasi dari kami mudah-mudahan bermanfaat ini sebatas untuk memberi tahu yang mana bagian-bagiannya kalau misalnya teman-teman masih ada yang dibingungkan kritik saran atau request kita membahas tentang apa silahkan tulis di bawah ya teman-teman jangan lupa teman-teman dukung channel kami dengan like share komen dan subscribe bye teman-teman halo teman-teman selamat datang di channel kami dokter suci nasir kembali lagi dengan saya dokter suci arianti teman-teman jadi ada nih teman kita perempuan tapi beliau ini tidak tahu yang mana sih yang vagina mana yang selaput darah itu sebelah mana nah kali ini kami akan membantu untuk menjelaskan dari gambar tentunya gambar ini dari manekin intinya jangan berpikiran negatif ini hanya untuk pelajaran untuk mengetahui yang mana bagian-bagiannya yuk disaksikan ya sebelumnya teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami yang lainnya dan tolong dukung channel kami ya dengan like share komen dan subscribe oke kita akan melihat gambar teman-teman sendiri bisa mencari gambarnya dimana aja di google juga ada di tempat lain juga ada gampang carinya oke disini bisa dilihat di gambar saya akan menjelaskan beberapa bagiannya sebelumnya yang warna merah ini yang saya tandai ini itu adalah bibir kemaluan bagian luar jadi dia yang menutup dari vagina itu tujuannya kan untuk melindungi yang warna hijau ini dia itu adalah bibir kemaluan bagian dalam dia lebih melindungi lagi di bagian dalamnya itu nah disini lihat yang warna biru ya itu ada namanya klitoris disini posisi dia itu dia banyak saraf disana dia seperti maaf penis glan penis pada laki-laki jadi tempat sensitif tempat sensitif itu ya karena dia sama persarafannya banyak disitu terus kalian lihat yang warna kuning ini pas di bawah dari klitoris itu ada lubang kecil itulah tempat keluar dari kencing jadi ketika aliran darah darah kita itu disering oleh ginjal berkumpul di kanung kemih dia akan keluar melewati saluran kencing itu atau dalam kedokteran disebut dengan uretra nah yang ini yang warna hitam seringkari ini adalah bagian dari vagina itu dia yang namanya vagina terus ini ada yang kayak rumbe-rumbe ya kan yang saya bintik-bintikan ini itu yang disebut dengan selaput darah kalau misalnya dia belum pernah ada berhubungan itu dia masih utuh tapi kalau misalnya sudah ada berhubungan masuk sesuatu atau mungkin kecelakaan ya terantuk atau trauma ini bisa robek tapi kembali lagi tidak setiap perempuan itu punya selaput darah seperti ini perempuan itu berbeda-beda punya selaput darahnya seperti apa aja mungkin teman-teman bisa lihat video kami yang satu lagi yang tentang keperawanan dalam kesehatan selanjutnya kita melihat dari sebentar ya ini dia kita melihat dari kalau misalnya tubuh kita dipotong tengah ini dia gambarannya disini ini adalah kandung kemih bentar ini yang warna hijau ya ini kandung kemih kita ini dia saluran kencing tadi uretra yang warna biru disini letak klitoris tadi yang warna merah kalian bisa lihat himen himen itu dalam kedokteran dalam bahasa biasa disebut juga dengan selaput darah nah inilah yang di himen itu ini ya dia sedikit aja ini dia binti binti cuma lembaran tipis yang menutupi sedikit permukaan vagina ketika masuk sesuatu itu yang menyebabkan dia robek ini liang vagina warna kuning ini mulut rahim dan inilah rahim ini yang dikatakan dengan sel telur warna hitam ini yang disebut dengan tuba falopi seringnya kalau misalnya kita keputihan dan ditakutkan itu bisa infeksinya naik ke atas mengenai tuba falopinya ini jadi kalau kena disitu rusak tuba falopinya ada rambut-rambutnya untuk mengantarkan sel telur susah jadi yang ketemu sama sel sperma terganggu lah kesuburannya kalau yang di belakang ini anus ya teman-teman ini usus besar ini rectum tempat pengumpulan pup sebelum dia keluar lewat anus oke mungkin itu tadi sedikit informasi dari kami mudah-mudahan bermanfaat ini sebatas untuk memberitahu yang mana bagian-bagiannya kalau semisalnya teman-teman masih ada yang dibingungkan kritik saran atau mau request kita membahas tentang apa silahkan tulis di bawah ya teman-teman jangan lupa teman-teman dukung channel kami dengan like share komen dan subscribe bye teman-teman halo teman-teman selamat datang di channel kami dokter suci nasir kembali lagi dengan saya dokter suci arianti teman-teman jadi ada nih teman kita perempuan tapi beliau ini tidak tahu yang mana sih yang vagina mana yang selaput darah itu sebelah mana nah kali ini kami akan membantu untuk menjelaskan dari gambar tentunya gambar ini dari manekin ya enggak intinya jangan berpikiran negatif ini hanya untuk pelajaran untuk mengetahui yang mana bagian-bagiannya yuk disaksikan ya sebelumnya teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami yang lainnya dan tolong dukung channel kami ya dengan like share komen dan subscribe oke kita akan melihat gambar teman-teman sendiri bisa mencari gambar ini dimana aja di google juga ada di tempat lain juga ada gampang carinya oke disini bisa dilihat di gambar saya akan menjelaskan beberapa bagiannya nah sebelumnya yang warna merah ini yang saya tandai ini itu adalah bibir kemaluan bagian luar jadi dia yang menutup dari vaginanya itu tujuannya kan untuk melindungi yang warna hijau ini dia itu adalah bibir kemaluan bagian dalam dia lebih melindungi lagi di bagian dalamnya itu nah disini lihat yang warna biru ya itu ada namanya klitoris disini posisi dia itu dia banyak saraf disana dia seperti maaf penis glan penis pada laki-laki jadi tempat sensitif tempat sensitif itu ya karena dia sama persarafannya banyak disitu terus kalian lihat yang warna kuning ini pas di bawah dari klitoris itu ada lubang kecil itulah tempat keluar dari kencing jadi ketika aliran darah darah kita itu disering oleh ginjal berkumpul di kanung kemih dia akan keluar melewati saluran kencing itu atau dalam kedokteran disebut dengan uretra nah yang ini yang warna hitam seringkari ini adalah bagian dari vagina itu dia yang namanya vagina terus ini ada yang kayak rumbe-rumbe ya kan yang saya bintik-bintikan ini itu yang disebut dengan selaput darah kalau misalnya dia belum pernah ada berhubungan itu dia masih utuh tapi kalau misalnya sudah ada berhubungan masuk sesuatu atau mungkin kecelakaan ya terantuk atau trauma ini bisa robek tapi kembali lagi tidak setiap perempuan itu punya selaput darah seperti ini perempuan itu berbeda-beda punya selaput darahnya seperti apa aja mungkin teman-teman bisa lihat video kami yang satu lagi yang tentang keperawanan dalam kesehatan selanjutnya kita melihat dari sebentar ya ini dia kita melihat dari kalau misalnya tubuh kita dipotong tengah ini dia gambarannya disini ini adalah kandung kemih bentar ini yang warna hijau ya ini kandung kemih kita ini dia saluran kencing tadi uretra yang warna biru disini letak klitoris tadi yang warna merah kalian bisa lihat himen himen itu dalam kedokteran dalam bahasa biasa disebut juga dengan selaput darah nah inilah yang di himen itu ini ya dia sedikit ini dia binti cuma lembaran tipis yang menutupi sedikit permukaan vagina ketika masuk sesuatu itu yang menyebabkan dia robek ini yang vagina warna kuning ini mulut rahim dan inilah rahim ini yang dikatakan dengan sel telur warna hitam ini yang disebut dengan tuba falopi seringnya kalau misalnya kita keputihan dan ditakutkan itu bisa infeksinya naik ke atas mengenai tuba falopinya ini jadi kalau kena disitu rusak tuba falopinya ada rambut-rambutnya untuk mengantarkan sel telur susah jadi yang ketemu sama sel sperma terganggu lah kesuburannya kalau yang di belakang ini anus ya teman-teman ini usus besar ini rectum tempat pengumpulan pup sebelum dia keluar lewat anus oke mungkin itu tadi sedikit informasi dari kami mudah-mudahan bermanfaat ini sebatas untuk memberitahu yang mana bagian-bagiannya kalau semisalnya teman-teman masih ada yang dibingungkan kritik saran atau mau request kita membahas tentang apa silahkan tulis di bawah ya teman-teman jangan lupa teman-teman dukung channel kami dengan like share komen dan subscribe bye-bye teman-teman halo teman-teman selamat datang di channel kami dokter suci nasir kembali lagi dengan saya dokter suci arianti teman-teman jadi ada nih teman kita perempuan tapi beliau ini tidak tahu yang mana sih yang vagina mana yang selaput darah itu sebelah mana nah kali ini kami akan membantu untuk menjelaskan dari gambar tentunya gambar ini dari manekin ya gak intinya jangan berpikiran negatif ini hanya untuk pelajaran untuk mengetahui yang mana bagian-bagiannya yuk disaksikan ya sebelumnya teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami yang lainnya dan tolong dukung channel kami ya dengan like, share, komen, dan subscribe oke kita akan melihat gambar teman-teman sendiri bisa mencari gambar ini dimana aja di google juga ada di tempat lain juga ada gampang carinya oke disini bisa dilihat di gambar saya akan menjelaskan beberapa bagiannya sebelumnya yang warna merah ini yang saya tandai ini itu adalah bibir kemaluan bagian luar jadi dia yang menutup dari vagina itu tujuannya kan untuk melindungi yang warna hijau ini dia itu adalah bibir kemaluan bagian dalam dia lebih melindungi lagi di bagian dalamnya itu nah disini lihat yang warna biru ya itu ada namanya klitoris disini posisi dia itu dia banyak saraf disana dia seperti maaf penis glan penis pada laki-laki jadi tempat sensitif tempat sensitif karena dia sama persarafannya banyak disitu terus kalau lihat yang warna kuning ini pas di bawah dari klitoris itu ada lubang kecil itulah tempat keluar dari kencing jadi ketika aliran darah darah kita itu disering oleh ginjal berkumpul di kandung kemih dia akan keluar melewati saluran kencing itu atau dalam kedokteran disebut dengan uretra nah yang ini yang warna hitam seringkari ini adalah bagian dari vagina itu dia yang namanya vagina terus ini ada yang kayak rumbe-rumbe ya kan yang saya bintik-bintikan ini itu yang disebut dengan selaput darah kalau misalnya dia belum pernah ada berhubungan itu dia masih utuh tapi kalau misalnya sudah ada berhubungan masuk sesuatu atau mungkin kecelakaan ya terantuk atau trauma ini bisa robek tapi kembali lagi tidak setiap perempuan itu punya selaput darah seperti ini perempuan itu berbeda-beda punya selaput darahnya seperti apa aja mungkin teman-teman bisa lihat video yang satu lagi yang tentang keperawanan dalam kesehatan selanjutnya kita melihat dari sebentar ya ini dia kita melihat dari kalau misalnya tubuh kita dipotong tengah ini dia gambarannya disini ini adalah kandung kemih bentar ini yang warna hijau ini kandung kemih kita ini dia saluran kencing tadi uretra yang warna biru disini letak klitoris tadi yang warna merah kalian bisa lihat himen himen itu dalam kedokteran dalam bahasa biasa disebut juga dengan selaput darah nah inilah yang di himen itu ini ya dia sedikit aja ini dia binti binti cuma lembaran tipis yang menutupi sedikit permukaan vagina ketika masuk sesuatu itu yang menyebabkan dia robe ini liang vagina warna kuning ini mulut rahim dan inilah rahim ini yang dikatakan dengan sel telur warna hitam ini yang disebut dengan tuba falopi seringnya kalau misalnya kita keputihan dan ditakutkan itu bisa infeksinya naik ke atas mengenai tuba falopinya ini jadi kalau kena disitu rusak tuba falopinya ada rambut-rambutnya untuk mengantarkan sel telur susah jadi yang ketemu sama sel sperma terganggu lah kesuburannya kalau yang di belakang ini anus ya teman-teman ini usus besar ini rectum tempat pengumpulan pup sebelum dia keluar lewat anus oke mungkin itu tadi sedikit informasi dari kami mudah-mudahan bermanfaat ini sebatas untuk memberi tahu yang mana bagian-bagiannya kalau semisalnya teman-teman masih ada yang dibingungkan kritik saran atau mau request kita membahas tentang apa silahkan tulis di bawah ya teman-teman jangan lupa teman-teman dukung channel kami dengan like share komen dan subscribe bye bye teman-teman halo teman-teman selamat datang di channel kami dokter suci nasir kembali lagi dengan saya dokter suci arianti teman-teman jadi ada nih teman kita perempuan tapi beliau ini tidak tahu yang mana sih yang vagina mana yang selaput darah itu sebelah mana nah kali ini kami akan membantu untuk menjelaskan dari gambar tentunya gambar ini dari manekin ya enggak intinya jangan berpikiran negatif ini hanya untuk pelajaran untuk mengetahui yang mana bagian-bagiannya yuk disaksikan ya sebelumnya teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami yang lainnya dan tolong dukung channel kami ya dengan like share komen dan subscribe oke kita akan melihat gambar teman-teman sendiri bisa mencari gambarnya dimana aja di google juga ada di tempat lain juga ada gampang carinya oke disini bisa dilihat di gambar saya akan menjelaskan beberapa bagiannya sebelumnya yang warna merah ini yang saya tandai ini itu adalah bibir kemaluan bagian luar jadi dia yang menutup dari vagina itu tujuannya kan untuk melindungi yang warna hijau ini dia itu adalah bibir kemaluan bagian dalam dia lebih melindungi lagi di bagian dalamnya itu nah disini lihat yang warna biru ya itu ada namanya klitoris disini posisi dia itu dia banyak saraf disana dia seperti maaf penis gelan penis pada laki-laki jadi tempat sensitif tempat sensitif itu ya karena dia sama persarafannya banyak disitu terus kalian lihat yang warna kuning ini pas di bawah dari klitoris itu ada lubang kecil itulah tempat keluar dari kencing jadi ketika aliran darah darah kita itu disering oleh ginjal berkumpul di kanung kemih dia akan keluar melewati saluran kencing itu atau dalam kedokteran disebut dengan uretra nah yang ini yang warna hitam sering kari ini adalah bagian dari vagina itu dia yang namanya vagina terus ini ada yang kayak rumbi-rumbi ya kan yang saya bintik-bintikan ini itu yang disebut dengan selaput darah kalau misalnya dia belum pernah ada berhubungan itu dia masih utuh tapi kalau misalnya sudah ada berhubungan masuk sesuatu atau mungkin kecelakaan ya terantuk atau trauma ini bisa robek tapi kembali lagi tidak setiap perempuan itu punya selaput darah seperti ini perempuan itu berbeda-beda punya selaput darahnya seperti apa aja mungkin teman-teman bisa lihat video kami yang satu lagi yang tentang keperawanan dalam kesehatan selanjutnya kita melihat dari sebentar ya ini dia kita melihat dari kalau misalnya tubuh kita dipotong tengah ini dia gambarannya disini ini adalah kandung kemih bentar ini yang warna hijau ya ini kandung kemih kita ini dia saluran kencing tadi uretra yang warna biru disini letak klitoris tadi yang warna merah kalian bisa lihat himen himen itu dalam kedokteran dalam bahasa biasa disebut juga dengan selaput darah nah inilah yang di himen itu ini ya dia sedikit aja ini dia binti binti cuma lembaran tipis yang menutupi sedikit permukaan vagina ketika masuk sesuatu itu yang menyebabkan dia robek ini liang vagina warna kuning ini mulut rahim dan inilah rahim ini yang dikatakan dengan sel telur warna hitam ini yang disebut dengan tuba falopi seringnya kalau misalnya kita keputihan dan ditakutkan itu bisa infeksinya naik ke atas mengenai tuba falopinya ini jadi kalau kena disitu rusak tuba falopinya ada rambut-rambutnya untuk mengantarkan sel telur susah jadi yang ketemu sama sel sperma terganggu lah kesuburannya kalau yang di belakang ini anus ya teman-teman ini usus besar ini rectum tempat pengumpulan pup sebelum dia keluar lewat anus oke mungkin itu tadi sedikit informasi dari kami mudah-mudahan bermanfaat ini sebatas untuk memberitahu yang mana bagian-bagiannya kalau misalnya teman-teman masih ada yang dibingungkan kritik saran atau mau request kita membahas tentang apa silahkan tulis di bawah ya teman-teman jangan lupa teman-teman dukung channel kami dengan like share komen dan subscribe bye-bye teman-teman halo teman-teman selamat datang di channel kami dokter suci nasir kembali lagi dengan saya dokter suci arianti teman-teman jadi ada nih teman kita perempuan tapi beliau ini tidak tahu yang mana sih yang vagina mana yang selaput darah itu sebelah mana nah kali ini kami akan membantu untuk menjelaskan dari gambar tentunya gambar ini dari manekin ya enggak intinya jangan berpikiran negatif ini hanya untuk pelajaran untuk mengetahui yang mana bagian-bagiannya yuk disaksikan ya sebelumnya teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami yang lainnya dan tolong dukung channel kami ya dengan like share komen dan subscribe oke kita akan melihat gambar teman-teman sendiri bisa mencari gambar ini di mana saja di google juga ada di tempat lain juga ada gampang carinya oke disini bisa dilihat di gambar saya akan menjelaskan beberapa bagiannya nah sebelumnya yang warna merah ini yang saya tandai ini itu adalah bibir kemaluan bagian luar jadi dia yang menutup dari vagina itu tujuannya kan untuk melindungi yang warna hijau ini dia itu adalah bibir kemaluan bagian dalam dia lebih melindungi lagi di bagian dalamnya itu nah disini lihat yang warna biru ya itu ada namanya klitoris disini posisi dia itu dia banyak saraf disana dia seperti maaf penis glan penis pada laki-laki jadi tempat sensitif tempat sensitif itu ya karena dia sama persarafannya banyak disitu terus kalau lihat yang warna kuning ini pas di bawah dari klitoris itu ada lubang kecil itulah tempat keluar dari kencing jadi ketika aliran darah darah kita itu disering oleh ginjal berkumpul di kanung kemih dia akan keluar melewati saluran kencing itu atau dalam kedokteran disebut dengan uretra nah yang ini yang warna hitam sering kari ini adalah bagian dari vagina itu dia yang namanya vagina terus ini ada yang rumbe-rumbe yang saya bintik-bintikan ini itu yang disebut dengan selaput darah kalau misalnya dia belum pernah ada berhubungan itu dia masih utuh tapi kalau misalnya sudah ada berhubungan masuk sesuatu atau mungkin kecelakaan ya terantuk atau trauma ini bisa robek tapi kembali lagi tidak setiap perempuan itu punya selaput darah seperti ini perempuan itu berbeda-beda punya selaput darahnya seperti apa aja mungkin teman-teman bisa lihat video kami yang satu lagi yang tentang keperawanan dalam kesehatan selanjutnya kita melihat dari sebentar ya ini dia kita melihat dari kalau misalnya tubuh kita dipotong tengah ini dia gambarannya disini ini adalah kandung kemih bentar ini yang warna hijau ya ini kandung kemih kita ini dia saluran kencing tadi uretra yang warna biru disini letak klitoris tadi yang warna merah kalian bisa lihat himen himen itu dalam kedokteran dalam bahasa biasa disebut juga dengan selaput darah nah inilah yang di himen itu ini ya dia sedikit aja ini dia binti binti cuma lembaran tipis yang menutupi sedikit permukaan vagina ketika masuk sesuatu itu yang menyebabkan dia robek ini liang vagina warna kuning ini mulut rahim dan inilah rahim ini yang dikatakan dengan sel telur warna hitam ini yang disebut dengan tuba falopi seringnya kalau misalnya kita keputihan dan ditakutkan itu bisa infeksinya naik ke atas mengenai tuba falopinya ini jadi kalau kena disitu rusak tuba falopinya ada rambut-rambutnya untuk mengantarkan sel telur susah jadi yang ketemu sama sel sperma terganggu lah kesuburannya kalau yang di belakang ini anus ya teman-teman ini usus besar ini rectum tempat pengumpulan pup sebelum dia keluar lewat anus oke mungkin itu tadi sedikit informasi dari kami mudah-mudahan bermanfaat ini sebatas untuk memberitahu yang mana bagian-bagiannya kalau misalnya teman-teman masih ada yang dibingungkan kritik saran atau mau request kita membahas tentang apa silahkan tulis di bawah ya teman-teman jangan lupa teman-teman dukung channel kami dengan like share komen dan subscribe bye bye teman-teman halo teman-teman selamat datang di channel kami dokter suci nasir kembali lagi dengan saya dokter suci arianti teman-teman jadi ada nih teman kita perempuan tapi beliau ini tidak tahu yang mana sih yang vagina mana yang selaput darah itu sebelah mana nah kali ini kami akan membantu untuk menjelaskan dari gambar tentunya gambar ini dari manekin ya enggak intinya jangan berpikiran negatif ini hanya untuk pelajaran untuk mengetahui yang mana bagian-bagiannya yuk disaksikan ya sebelumnya teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami yang lainnya dan tolong dukung channel kami ya dengan like share komen dan subscribe oke kita akan melihat gambar teman-teman sendiri bisa mencari gambarnya dimana aja di google juga ada di tempat lain juga ada gampang carinya oke disini bisa dilihat di gambar saya akan menjelaskan beberapa bagiannya sebelumnya yang warna merah ini yang saya tandai ini itu adalah bibir kemaluan bagian luar jadi dia yang menutup dari vagina itu tujuannya kan untuk melindungi yang warna hijau ini dia itu adalah bibir kemaluan bagian dalam dia lebih melindungi lagi di bagian dalamnya itu nah disini lihat yang warna biru itu ada namanya klitoris disini posisi dia itu dia banyak saraf disana dia seperti maaf penis gelan penis pada laki-laki jadi tempat sensitif tempat sensitif itu ya karena dia sama persarafannya banyak disitu terus kalau lihat yang warna kuning ini pas di bawah dari klitoris itu ada lubang kecil itulah tempat keluar dari kencing jadi ketika aliran darah darah kita itu disering oleh ginjal berkumpul di kanung kemih dia akan keluar melewati saluran kencing itu atau dalam kedokteran disebut dengan uretra nah yang ini yang warna hitam sering kari ini adalah bagian dari vagina itu dia yang namanya vagina terus ini ada yang kayak rumbi-rumbi ya kan yang saya bintik-bintikan ini itu yang disebut dengan selaput darah kalau misalnya dia belum pernah ada berhubungan itu dia masih utuh tapi kalau misalnya sudah ada berhubungan masuk sesuatu atau mungkin kecelakaan ya terantuk atau trauma ini bisa robek tapi kembali lagi tidak setiap perempuan itu punya selaput darah seperti ini perempuan itu berbeda-beda punya selaput darahnya seperti apa aja mungkin teman-teman bisa lihat video kami yang satu lagi yang tentang keperawanan dalam kesehatan selanjutnya kita melihat dari sebentar ya ini dia kita melihat dari kalau misalnya tubuh kita dipotong tengah ini dia gambarannya disini ini adalah kandung kemih bentar ini yang warna hijau ya ini kandung kemih kita ini dia saluran kencing tadi uretra yang warna biru disini letak klitoris tadi yang warna merah kalian bisa lihat himen himen itu dalam kedokteran dalam bahasa biasa disebut juga dengan selaput darah nah inilah yang di himen itu ini ya dia sedikit aja ini dia binti binti cuma lembaran tipis yang menutupi sedikit permukaan vagina ketika masuk sesuatu itu yang menyebabkan dia robe ini liang vagina warna kuning ini mulut rahim dan inilah rahim ini yang dikatakan dengan sel telur warna hitam ini yang disebut dengan tuba falopi seringnya kalau misalnya kita keputihan dan ditakutkan itu bisa infeksinya naik ke atas mengenai tuba falopinya ini jadi kalau kena disitu rusak tuba falopinya ada rambut-rambutnya untuk mengantarkan sel telur susah jadi dia ketemu sama sel sperma terganggu lah kesuburannya kalau yang di belakang ini anus ya teman-teman ini usus besar ini rectum tempat pengumpulan pup sebelum dia keluar lewat anus oke mungkin itu tadi sedikit informasi dari kami mudah-mudahan bermanfaat ini sebatas untuk memberitahu yang mana bagian-bagiannya kalau semisalnya teman-teman masih ada yang dibingungkan kritik saran atau request kita membahas tentang apa silahkan tulis di bawah ya teman-teman jangan lupa teman-teman dukung channel kami dengan like share komen dan subscribe bye-bye teman-teman halo teman-teman selamat datang di channel kami dokter suci nasir kembali lagi dengan saya dokter suci arianti teman-teman jadi ada nih teman kita perempuan tapi beliau ini tidak tahu yang mana sih yang vagina mana yang selaput darah itu sebelah mana nah kali ini kami akan membantu untuk menjelaskan dari gambar tentunya gambar ini dari manekin ya enggak intinya jangan berpikiran negatif ini hanya untuk pelajaran untuk mengetahui yang mana bagian-bagiannya yuk disaksikan ya sebelumnya teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami yang lainnya dan tolong dukung channel kami ya dengan like share komen dan subscribe oke kita akan melihat gambar teman-teman sendiri bisa mencari gambarnya dimana aja di google juga ada di tempat lain juga ada gampang carinya oke disini bisa dilihat di gambar saya akan menjelaskan beberapa bagiannya sebelumnya yang warna merah ini yang saya tandai ini itu adalah bibir kemaluan bagian luar jadi dia yang menutup dari vagina itu tujuannya kan untuk melindungi yang warna hijau ini dia itu adalah bibir kemaluan bagian dalam dia lebih melindungi lagi di bagian dalamnya itu nah disini lihat yang warna biru ya itu ada namanya klitoris disini posisi dia itu dia banyak saraf disana dia seperti maaf penis glan penis pada laki-laki jadi tempat sensitif tempat sensitif itu ya karena dia sama persarafannya banyak disitu terus kalau lihat yang warna kuning ini pas di bawah dari klitoris itu ada lubang kecil itulah tempat keluar dari kencing jadi ketika aliran darah darah kita itu disering oleh ginjal berkumpul di kanung kemih dia akan keluar melewati saluran kencing itu atau dalam kedokteran disebut dengan uretra nah yang ini yang warna hitam seringkari ini adalah bagian dari vagina itu dia yang namanya vagina terus ini ada yang kayak rumbe-rumbe ya kan yang saya bintik-bintikan ini itu yang disebut dengan selaput darah kalau misalnya dia belum pernah ada berhubungan itu dia masih utuh tapi kalau misalnya sudah ada berhubungan masuk sesuatu atau mungkin kecelakaan ya terantuk atau trauma ini bisa robek tapi kembali lagi tidak setiap perempuan itu punya selaput darah seperti ini perempuan itu berbeda-beda punya selaput darahnya seperti apa aja mungkin teman-teman bisa lihat video kami yang satu lagi yang tentang keperawanan dalam kesehatan selanjutnya kita melihat dari sebentar ya ini dia kita melihat dari kalau misalnya tubuh kita dipotong tengah ini dia gambarannya disini ini adalah kandung kemih bentar ini yang warna hijau ini kandung kemih kita ini dia saluran kencing tadi uretra yang warna biru disini letak klitoris tadi yang warna merah kalian bisa lihat himen himen itu dalam kedokteran dalam bahasa biasa disebut juga dengan selaput darah nah inilah yang di himen itu ini ya dia sedikit aja ini dia binti binti cuma lembaran tipis yang menutupi sedikit permukaan vagina ketika masuk sesuatu itu yang menyebabkan dia robek ini liang vagina warna kuning ini mulut rahim dan inilah rahim ini yang dikatakan dengan sel telur warna hitam ini yang disebut dengan tuba falopi seringnya kalau misalnya kita keputihan dan ditakutkan itu bisa infeksinya naik ke atas mengenai tuba falopinya ini jadi kalau kena disitu rusak tuba falopinya ada rambut-rambutnya untuk mengantarkan sel telur susah jadi dia ketemu sama sel sperma terganggu lah kesuburannya kalau yang di belakang ini anus ya teman-teman ini usus besar ini rectum tempat pengumpulan pup sebelum dia keluar lewat anus oke mungkin itu tadi sedikit informasi dari kami mudah-mudahan bermanfaat ini sebatas untuk memberitahu yang mana bagian-bagiannya kalau misalnya teman-teman masih ada yang dibingungkan kritik saran atau mau request kita membahas tentang apa silahkan tulis di bawah ya teman-teman jangan lupa jangan lupa teman-teman dukung channel kami dengan like share komen dan subscribe bye-bye teman-teman halo teman-teman selamat datang di channel kami dokter suci nasir kembali lagi dengan saya dokter suci arianti teman-teman jadi ada nih teman kita perempuan tapi beliau ini tidak tahu yang mana sih yang vagina mana yang selaput darah itu sebelah mana nah kali ini kami akan membantu untuk menjelaskan dari gambar tentunya gambar ini dari manekin ya enggak intinya jangan berpikiran negatif ini hanya untuk pelajaran untuk mengetahui yang mana bagian-bagiannya yuk disaksikan ya sebelumnya teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami yang lainnya dan tolong dukung channel kami ya dengan like, share, komen dan subscribe oke kita akan melihat gambar teman-teman sendiri bisa mencari gambarnya dimana aja di google juga ada di tempat lain juga ada gampang carinya oke disini bisa dilihat di gambar saya akan menjelaskan beberapa bagiannya sebelumnya yang warna merah ini yang saya tandai ini itu adalah bibir kemaluan bagian luar jadi dia yang menutup dari vagina itu tujuannya kan untuk melindungi yang warna hijau ini dia itu adalah bibir kemaluan bagian dalam dia lebih melindungi lagi di bagian dalamnya itu nah disini lihat yang warna biru ya itu ada namanya klitoris disini posisi dia itu dia banyak saraf disana dia seperti maaf penis gelan penis pada laki-laki jadi tempat sensitif tempat sensitif itu ya karena dia sama persarafannya banyak disitu terus kalian lihat yang warna kuning ini pas di bawah dari klitoris itu ada lubang kecil itulah tempat keluar dari kencing jadi ketika aliran darah darah kita itu disering oleh ginjal berkumpul di kandung kemih dia akan keluar melewati saluran kencing itu atau dalam kedokteran disebut dengan uretra nah yang ini yang warna hitam seringkari ini adalah bagian dari vagina itu dia yang namanya vagina terus ini ada yang kayak rumbe-rumbe ya kan yang saya bintik-bintikan ini itu yang disebut dengan selaput darah kalau misalnya dia belum pernah ada berhubungan itu dia masih utuh tapi kalau misalnya sudah ada berhubungan masuk sesuatu atau mungkin kecelakaan ya terantuk atau trauma ini bisa robek tapi kembali lagi tidak setiap perempuan itu punya selaput darah seperti ini perempuan itu berbeda-beda punya selaput darahnya seperti apa aja mungkin teman-teman bisa lihat video kami yang satu lagi yang tentang keperawanan dalam kesehatan selanjutnya kita melihat dari sebentar ya ini dia kita melihat dari kalau misalnya tubuh kita dipotong tengah ini dia gambarannya ini dia gambarannya disini ini adalah kandung kemih bentar ini yang warna hijau ya ini kandung kemih kita ini dia saluran kencing tadi uretra yang warna biru disini letak klitoris tadi yang warna merah kalian bisa lihat himen himen itu dalam kedokteran dalam bahasa biasa disebut juga dengan selaput darah nah inilah yang di himen itu ini ya dia sedikit aja ini dia binti binti cuma lembaran tipis yang menutupi sedikit permukaan vagina ketika masuk sesuatu itu yang menyebabkan dia robe ini liang vagina warna kuning ini mulut rahim dan inilah rahim ini yang dikatakan dengan sel telur warna hitam ini yang disebut dengan tuba falopi seringnya kalau misalnya kita keputihan dan ditakutkan itu bisa infeksinya naik ke atas mengenai tuba falopinya ini jadi kalau kena disitu rusak tuba falopinya ada rambut-rambutnya untuk mengantarkan sel telur susah jadi yang ketemu sama sel sperma terganggu lah kesuburannya kalau yang di belakang ini anus ya teman-teman ini usus besar ini rectum tempat pengumpulan pup sebelum dia keluar lewat anus oke mungkin itu tadi sedikit informasi dari kami mudah-mudahan bermanfaat ini sebatas untuk memberitahu yang mana bagian-bagiannya kalau semisalnya teman-teman masih ada yang dibingungkan kritik saran atau request kita membahas tentang apa silahkan tulis di bawah ya teman-teman jangan lupa teman-teman dukung channel kami dengan like share komen dan subscribe bye-bye teman-teman halo teman-teman selamat datang di channel kami dokter suci nasir kembali lagi dengan saya dokter suci arianti teman-teman jadi ada nih teman kita perempuan tapi beliau ini tidak tahu yang mana sih yang vagina mana yang selaput darah itu sebelah mana nah kali ini kami akan membantu untuk menjelaskan dari gambar tentunya gambar ini dari manekin ya enggak intinya jangan berpikiran negatif ini hanya untuk pelajaran untuk mengetahui yang mana bagian-bagiannya yuk disaksikan ya sebelumnya teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami yang lainnya dan tolong dukung channel kami ya dengan like share komen dan subscribe oke kita akan melihat gambar teman-teman sendiri bisa mencari gambarnya dimana aja di google juga ada di tempat lain juga ada gampang carinya oke disini bisa dilihat di gambar saya akan menjelaskan beberapa bagiannya sebelumnya yang warna merah ini yang saya tandai ini itu adalah bibir kemaluan bagian luar jadi dia yang menutup dari vaginanya itu tujuannya untuk melindungi yang warna hijau ini dia itu adalah bibir kemaluan bagian dalam dia lebih melindungi lagi di bagian dalamnya itu nah disini lihat yang warna biru ya itu ada namanya klitoris disini posisi dia itu dia banyak saraf disana dia seperti maaf penis glan penis pada laki-laki jadi tempat sensitif tempat sensitif itu ya karena dia sama persarafannya banyak disitu terus kalian lihat yang warna kuning ini pas di bawah dari klitoris itu ada lubang kecil itulah tempat keluar dari kencing jadi ketika aliran darah darah kita itu disering oleh ginjal berkumpul di kandung kemih dia akan keluar melewati saluran kencing itu atau dalam kedokteran disebut dengan uretra nah yang ini yang warna hitam seringkari ini adalah bagian dari vagina itu dia yang namanya vagina terus ini ada yang kayak rumbi-rumbi ya kan yang saya bintik-bintikan ini itu yang disebut dengan selaput darah kalau misalnya dia belum pernah ada berhubungan itu dia masih utuh tapi kalau misalnya sudah ada berhubungan masuk sesuatu atau mungkin kecelakaan ya terantuk atau trauma ini bisa robek tapi kembali lagi tidak setiap perempuan itu punya selaput darah seperti ini perempuan itu berbeda-beda punya selaput darahnya seperti apa aja mungkin teman-teman bisa lihat video kami yang satu lagi yang tentang keperawanan dalam kesehatan selanjutnya kita melihat dari sebentar ya ini dia kita melihat dari kalau misalnya tubuh kita dipotong tengah ini dia gambarannya disini ini adalah kandung bentar ini yang warna hijau ini kandung kemih kita ini dia saluran kencing tadi uretra yang warna biru disini letak klitoris tadi yang warna merah kalian bisa lihat himen himen itu dalam kedokteran dalam bahasa biasa disebut juga dengan selaput darah nah inilah yang di himen itu ini ya dia sedikit aja ini dia binti binti cuma lembaran tipis yang menutupi sedikit permukaan vagina ketika masuk sesuatu itu yang menyebabkan dia robek ini yang vagina warna kuning ini mulut rahim dan inilah rahim ini yang dikatakan dengan sel telur warna hitam ini yang disebut dengan tuba falopi seringnya kalau misalnya kita keputihan dan ditakutkan itu bisa infeksinya naik ke atas mengenai tuba falopinya ini jadi kalau kena disitu rusak tuba falopinya ada rambut-rambutnya untuk mengantarkan sel telur susah dia ketemu sama sel sperma terganggulah kesuburannya kalau yang di belakang ini anus ini usus besar ini rectum tempat pengumpulan pup sebelum dia keluar lewat anus oke mungkin itu tadi sedikit informasi dari kami mudah-mudahan bermanfaat ini sebatas untuk memberitahu yang mana bagian-bagiannya kalau semisalnya teman-teman masih ada yang dibingungkan kritik saran atau mau request kita membahas tentang apa silahkan tulis di bawah ya teman-teman jangan lupa teman-teman dukung channel kami dengan like share komen dan subscribe bye-bye teman-teman halo teman-teman selamat datang di channel kami dokter suci nasir kembali lagi dengan saya dokter suci areanti teman-teman jadi ada nih teman kita perempuan tapi beliau ini tidak tahu yang mana sih yang vagina mana yang selaput darah itu sebelah mana nah kali ini kami akan membantu untuk menjelaskan dari gambar tentunya gambar ini dari manekin intinya jangan berpikiran negatif ini hanya untuk pelajaran untuk mengetahui yang mana bagian-bagiannya yuk disaksikan ya sebelumnya teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya